Kematian Orang Tua Yang Abadi Berdebar, 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 lebih dari 10 meter jauhnya, Kiyu Chou menginjak tanah dan nyaris tidak bisa menstabilkan dirinya. Tatapannya menjadi sangat suram. Dia tidak menyangka telur hitam aneh di depannya begitu keras. Serangan kekuatan penuhnya tidak meninggalkan satu bekas pun pada telur hitam itu. Sebaliknya, dia terpaksa mundur karena mundurnya. Situasi Kiyu Chou juga dilihat oleh semua orang yang hadir. Segera, keributan muncul. Semua orang memandangi telur raksasa di tengah lapangan dengan tatapan yang sangat serius. Aku tidak menyangka itu adalah jimat kutukan hantu kebencian. Ini adalah kerja keras Pak Tua Abadi. Dikatakan bahwa Pak Tua Abadi kadang-kadang membuat jimat yang sangat aneh. Pak Tua Abadi telah mempelajari jimat selama bertahun-tahun, tapi dia hanya membuat satu jimat kutukan hantu kebencian. Hari ini, dia benar-benar menggunakannya pada Zouan. Zouan ini benar-benar tidak beruntung. Saya tidak tahu bagaimana dia menyinggung orang tua Abadi. Di bawah pengaruh jimat kutukan hantu kebencian, anak ini tamat tidak peduli betapa menantangnya dia. Petik 2.2 Banyak orang di lapangan berdiskusi. Di antara mereka, ekspresi lima jenius hebat berubah. Mereka pernah mendengar tentang jimat kutukan hantu yang membenci sebelumnya. Dikatakan bahwa bahkan seorang kultifator realem kaisar tertinggi akan kesulitan untuk keluar jika mereka terjebak di dalam. King Lian, tahukah Anda mengapa saya tidak membantu Zouan ini sebelumnya? Orang tua Abadi ini tidak mudah untuk dihadapi. Jimat kutukan hantu kebencian ini sangat aneh. Meski saya bisa menolaknya, harganya terlalu tinggi. Luo Xing menjelaskan dengan suara rendah. Meskipun Zouan adalah seorang jenius yang langka, mustahil bagi Luo Xing untuk mengambil risiko sebesar itu terhadap seseorang yang bahkan bukan anggota dari Istana Surgawi Wanita Giyok. King Lian menatap kosong ke arah telur hitam di kejauhan. Segaris air mata mengalir di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya dalam diam, tapi hatinya terasa seperti hancur. Kiyu Chou, jangan buang energi Anda. Lapisan luar jimat kutukan hantu kebencian sangat keras. Bahkan seorang kultifator realem kaisar tertinggi mungkin tidak dapat memecahkannya. He he, kamu bisa menunggu di sini selama tiga hari. Tiga hari kemudian, telur hitam itu akan hilang dengan sendirinya. Pada saat itu, Anda dapat mengumpulkan mayat iblis kecil ini. Orang tua yang kekal itu berkata dengan dingin. Mata Kiyu Chou menyemburkan api saat dia menatap lelaki tua abadi dengan gigi terkatuk. Dia jelas pernah mendengar tentang jimat kutukan hantu yang membenci sebelumnya. Dikatakan bahwa Kiyu Chou telah menghabiskan lebih dari satu dekade melakukan perjalanan melalui berbagai kuburan di daerah mungkin untuk menyerap yinki di dalamnya. Itu sangat kuat. Hal yang paling menakutkan tentang jimat ini adalah jimat itu dipenuhi dengan emosi negatif yang tak ada habisnya. Itu terbentuk oleh kombinasi kebencian miliaran jiwa pendendam. Bahkan seorang kaisar roda lima terhebat pun akan sangat terpengaruh jika dia jatuh ke dalamnya. Dia bahkan mungkin menjadi gila. Selain kebencian yang tak terbatas, ada juga yinki yang menakutkan yang dikumpulkan oleh lelaki tua wuji selama bertahun-tahun. Bahkan seorang kultifator alam kaisar tertinggi mungkin tidak dapat bertahan tiga hari dengan jumlah yinki ini, apalagi zuawan, yang belum mencapai alam kaisar tertinggi. Orang tua abadi. Dasar bajingan tua, Markis Lu telah membuat peraturan bahwa para pemimpin organisasi tidak boleh bertarung di dalam menaraki. Sekarang setelah Anda menyerang zuawan secara terbuka, tunggu saja kemarahan Markis Lu. Gu Yuetian tiba pada saat ini. Wajahnya memucat ketika dia melihat bahwa bahkan Kiyu Chou tidak dapat melakukan apapun terhadap telur hitam aneh itu. Dia menunjuk pada lelaki tua yang kekal itu dan mengutuk. Zuawan adalah harapan kota rotan armor mereka. Suasana hati Gu Yuetian terlihat jelas sekarang karena dia terbunuh begitu saja. Eksistensi seperti semut berani mengutupku. Wajah lelaki tua abadi itu menjadi gelap ketika dia melihat Gu Yuetian berbicara kasar padanya. Siapakah Gu Yuetian? Dia hanyalah penguasa kota dari kota tingkat rendah. Dia bahkan bukan seorang kultifator alam kaisar tertinggi, namun dia berani dikutuk oleh lelaki tua abadi itu. Dia pasti lelah hidup. Orang tua abadi itu mendengus dingin dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah kekuatan yang kuat menyapu, berubah menjadi telapak tangan besar yang panjangnya puluhan meter. Ini langsung menekan Gu Yuetian. Ledakan. Namun, ketika telapak tangan besar itu hanya berjarak beberapa meter dari Gu Yuetian, telapak tangan itu langsung hancur oleh kekuatan yang kuat. Itu hancur menjadi aliran energi yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Wajah lelaki tua abadi itu sedikit memucat. Dia mengerang dan mundur lebih dari sepuluh langkah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lima sosok langsung muncul di udara. Mereka adalah tokoh terkemuka dari lima negara adidaya. Pemimpin mereka, Lu Nantian, memiliki ekspresi yang sangat buruk. Apalagi saat melihat telur hitam yang muncul di ruang terbuka, matanya menjadi sangat gelap. Dia tidak menyangka lelaki tua abadi itu akan menggunakan jimat kutukan hantu yang membenci untuk melawan Zwa Wen. Meskipun jimat kutukan hantu yang membenci tidak terlalu menjadi masalah baginya, dia saat ini berada di gunung ujian. Segel kuno di sini memiliki efek penekan yang sangat kuat pada seseorang sekuat dia. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan kekuatan seorang kultifator realem kaisar roda kelima. Dengan kekuatan seperti ini, itu hampir tidak cukup untuk menembus kulit terluar dari jimat kutukan hantu yang membenci. Lu Nantian benar-benar marah ketika dia memikirkan tentang bagaimana seorang jenius energi spiritual berbakat seperti Zwa Wen telah jatuh di hadapannya. Dengan dingin menatap lelaki tua abadi itu, Lu Nantian perlahan berjalan menuju lelaki tua itu. Aura seperti binatang purba meledak saat dia dengan dingin berkata, orang tua yang kekal. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk berhenti sekarang? Kenapa kamu tidak berhenti? Apakah kamu tidak menatapku? Ledakan. Aura dalam tubuh Lu Nantian meledak. Dalam sekejap, aliran udara yang tak terhitung jumlahnya mengalir bersamanya sebagai pusatnya, membentuk angin astral di sekelilingnya. Ada tanda-tanda samar adanya distorsi ruang. Hanya auranya saja sudah sangat menakutkan. Lu Nantian ini memang layak menjadi ahli nomor satu di kabupaten mungkin. Orang tua abadi itu dipenuhi keringat dingin. Tenggorokannya bergetar ketika dia berkata, Markis, bukan karena orang tua ini tidak mendengarkan perintah Anda. Hanya saja Zhuawan ini membunuh tiga orang jenius dari kota Tyrant Chu kita di hutan gelap. Orang tua ini tidak bisa menerima pertikaian berdarah seperti ini, jadi aku kehilangan rasionalitasku dan menyerang. Saat dia berbicara, lelaki tua abadi itu melirik ke arah Su Chang yang tanpa ekspresi di belakang Lu Nantian. Dia tahu bahwa Su Chang mungkin akan membantunya. Saat ini, kelopak mata Su Chang bergerak-gerak. Merasakan aura menakutkan dan emosi kekerasan dari Lu Nantian, Su Chang tahu bahwa pentingnya Lu Nantian ini melekat pada Zhuawan melebihi ekspektasinya. Sedikit mengernyit, Su Chang memperlihatkan senyuman konyol dan berkata dengan suara yang jelas, Saudara Lu. Zhuawan itu membunuh tiga orang jenius yang diasuh oleh lelaki tua abadi tanpa izin, menyebabkan kota Tyrant Chu kehilangan lantai tiga menara Originki. Permusuhan ini cukup besar, sehingga wajar jika ia kehilangan rasionalitasnya karena marah. Mendengar ini, langkah kaki Lu Nantian berhenti dan dia berkata dengan acuh tak acuh, dapat dimengerti. Tetapi lelaki tua abadi ini tidak hanya membunuh Zhuawan, dia juga tidak menaati perintah Tuhan ini. Jadi, dia juga bisa mati untukku. Saat dia berbicara, Lu Nantian mengambil langkah maju dan aurannya melonjak hingga ekstrim. Tangan kanannya yang seperti kaca bergerak melintasi angkasa dan meraih leher lelaki tua abadi itu. Ah! Orang tua abadi juga tidak menyangka bahwa Lu Nantian akan benar-benar menyerangnya demi Zhuawan. Jejak penyesalan muncul di matanya. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan jimat. Dengan kilatan cahaya, itu berubah menjadi hantu kulit penyu di depannya. Setelah melepaskan jimatnya, lelaki tua abadi itu bahkan tidak melihat apakah hantu kulit penyu dapat menghentikan Lu Nantian. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju Suchang. Dia tahu hanya Suchang yang bisa menyelamatkannya sekarang. Melihat lelaki tua abadi yang bergegas ke arahnya, kelopak mata Suchang bergerak-gerak. Situasi saat ini agak di luar kendalinya. Dia tidak menyangka Lu Nantian ingin membunuh Zhuawan. Bagaimanapun, Zhuawan itu pasti sudah mati. Tidak ada gunanya membunuh seorang jenius yang sudah mati. Tuan Suchang, cepat selamatkan aku. Saat dia melarikan diri menuju Suchang, lelaki tua abadi itu buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Suchang. Dia tahu bahwa dengan wajah Suchang, sangat mungkin untuk menyelamatkannya. Lu Nantian tidak akan menyerang Suchang. Menyipitkan matanya, Suchang dengan lembut mentransmisikan suaranya, Datanglah padaku. Raja ini akan melindungimu. Lu Nantian tidak akan melawan Markis of Baichuan kami demi Zhuawan. Itu tidak layak. Mendengar transmisi Suchang, mata lelaki tua abadi itu berbinar. Dia tahu bahwa dengan tindakan Suchang, Lu Nantian tidak akan menyerangnya lagi. Oleh karena itu, dia mempercepat dan datang ke sisi Suchang. Ketika lelaki tua abadi itu tiba di depan Suchang, auranya agak kacau. Namun, matanya dipenuhi keinginan. Saat dia hendak berbicara, sebuah lengan tebal tiba-tiba meraih lehernya dan mengangkatnya dari tanah. Kamu, kamu. Orang tua abadi memandang Suchang dengan tidak percaya. Dia bahkan sedikit bingung. Dia tidak menyangka Suchang akan menyerangnya. Orang tua yang kekal. Anda melakukannya dengan baik. Anda bisa mati dengan tenang sekarang setelah Anda membunuh Zhuawan. Namun, jangan khawatir. Raja ini tidak akan memperlakukan cuba Chengmu dengan tidak adil. Namun, kamu harus mati. Karena hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia selamanya. Menggunakan teknik transmisi suara rahasia, Suchang mengirimkan kata-kata ini ke telinga lelaki tua abadi itu. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya. Sebuah kekuatan yang kuat meledak dan mata lelaki tua abadi itu melotot saat lehernya dihancurkan oleh Suchang. Kepalanya terpisah dari tubuhnya. Ledakan. Pada saat ini, Lu nantian baru saja menembus cangkang kura-kura dan hendak mengejar lelaki tua abadi itu. Namun, dia melihat mayat lelaki tua yang kekal itu dan tatapannya berhenti. Haha, saudara Lu, lelaki tua abadi menyerang seorang junior di pagoda vitalitas. Sungguh memalukan membiarkan sampah seperti itu hidup. Su ini akan mengambil risiko menyingkirkannya demi saudara Lu. Saudara Lu, Anda tidak akan menyalahkan saya karena menjadi orang yang sibuk, bukan? Suchang bertepuk tangan dan senyuman sederhana dan jujur muncul di wajahnya. Dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu. Melihat mayat lelaki tua abadi yang dipenggal dan serangan mendadak Suchang, Lu nantian sedikit mengernyit. Dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan pada lelaki tua abadi yang tiba-tiba menyerang Zwa Wen. Namun, dia tidak tahu apa yang salah. Melambaikan tangannya, Lu nantian berkata dengan putus asa, Orang yang tidak mengikuti aturan ini telah dibunuh. Ini menyelamatkan saya dari kesulitan karena harus melakukannya sendiri. Sekarang tangga putih ke surga telah terkonsolidasi. Mari menuju ke lantai tiga pagoda vitalitas. Wuss. Begitu kata-kata Elefe nantian keluar dari mulutnya, para jenius yang gelisah di peron itu seperti segerombolan belalang yang menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyerbu menuju tangga putih. Adapun Zwa Wen yang terjebak di dalam telur hitam, tidak ada yang memperhatikannya. 502. Gunung Zongling. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara-suara menusuk udara yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar. Segera, platform yang awalnya ramai menjadi sangat sepi. Elefe Itao perlahan berdiri di tengah-tengah bagian bawah monolit duniawi dan berkata dengan acuh tak acuh, Ayo pergi juga. Jika tidak terjadi apa-apa, lima warisan di lantai empat seharusnya menjadi milik kami berlima. Setelah mendengar ini, Luo Xing, Qin Batian, Su Tianliang, dan Zhu Qi menganggupkan kepala. Orang jenius seperti mereka berpartisipasi dalam pertempuran Menara Energi Yuan tepatnya untuk mendapatkan warisan kuno di lantai empat. Sedangkan untuk lantai tiga, mungkin akan sangat sulit bagi yang lain, tetapi bagi mereka berlima, itu adalah hal yang mudah. Suara mendesing. Elefe Itao menghentakkan kakinya dan langsung memasuki tangga putih. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melirik ke arah Zwa Wen yang terjebak di dalam telur hitam besar itu. Dengan kekuatan dan prestasinya, hanya empat jenius hebat lainnya yang bisa menarik perhatiannya. Meskipun Zwa Wen menjadi pusat perhatian, di matanya, itu hanya sekejap saja. Dia sama sekali tidak memperlakukan Zwa Wen sebagai lawan karena di matanya, Zwa Wen bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Setelah kepergian Elefe Itao, kelompok Luo Xing yang beranggotakan empat orang saling memandang dan mengangguk. Mereka mengeksekusi teknik gerakan mereka dan mengikuti tangga putih untuk memasuki tingkat ketiga Menara Originki. Pada titik ini, semua orang jenius di peron telah memasuki tangga putih. Satu-satunya yang belum masuk adalah Zwa Wen, yang masih terjebak di dalam telur hitam. Di peron, Lu Nantian dan para pemimpin vaksi lainnya diam-diam melihat telur hitam besar di tengahnya. Mereka menghela nafas dalam hati. Tidak ada yang menyangka bahwa Zwa Wen, sang bintang yang sedang naik daun, akan jatuh di sini. Di antara mereka, Lu Nantian adalah yang paling tidak berdaya. Awalnya, dia berencana membayar harga yang cukup untuk memasukkan Zwa Wen ke rumah Markiskin. Namun, sekarang setelah hal seperti ini terjadi, dia takut Zwa Wen tidak akan mampu bertahan. Segel kuno di lantai tiga menara bahkan lebih kuat dari lantai dua. Tanpa tanda identitas, jika kita memasuki lantai tiga, kekuatan kita akan ditekan ke tingkat yang sangat mengerikan. Kita bahkan mungkin mendapat serangan balik dari lantai tiga. Segel, jadi mari kita tunggu di sini untuk hasilnya. Setelah itu, Lu Nantian melambaikan tangan kanannya. Tablet langit dan bumi yang berdiri di tengah platform tiba-tiba hancur. Sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tablet yang hancur, memenuhi langit dengan cahaya kemasan. Seolah-olah seluruh langit dilapisi lapisan emas. Segera setelah itu, semua orang menemukan bahwa saat cahaya kemasan mengalir, gambar buram perlahan-lahan muncul di dalamnya. Namun, saat cahaya kemasan mengalir deras, gambarnya juga menjadi semakin jelas. Di tengah layar ada gunung tinggi yang puncaknya tidak terlihat. Sekilas, orang hanya bisa melihat sisi gunung saja. Pasalnya, di atas lereng gunung terdapat kabut hitam yang aneh. Bahkan seseorang sekuat Lu Nantian tidak dapat melihat menembus kabut. Di depan gunung juga ada alun-alun besar. Di ujung alun-alun ada tangga putih menuju surga. Pada saat ini, banyak orang jenius telah berkumpul di alun-alun seperti segerombolan belalang. Selain itu, ada banyak sekali kultifator di belakang mereka. Gunung ini disebut Gunung Songling. Ini adalah harta karun roh tingkat kerajaan. Dikatakan bahwa gunung ini ditinggalkan oleh ahli alam kaisar di zaman kuno. Gunung ini khusus digunakan untuk menekan binatang buas yang menakutkan di bawah Gunung Songling. Suara Lu Nantian bergema keras di antara langit dan bumi. Melalui kehampaan, itu juga menyebar ke lantai tiga, sehingga para jenius di layar juga bisa mendengarnya. Ketika Lu Nantian menyebutkan bahwa Gunung Songling sebenarnya adalah harta karun roh tingkat kerajaan, keributan yang mengerikan tiba-tiba muncul dari kerumunan. Kita harus tahu bahwa di atas harta karun roh tingkat duniawi terdapat harta karun roh tingkat surgawi, dan di atas harta karun roh tingkat surgawi terdapat harta karun roh tingkat kerajaan yang perkasa. Bahkan Lu Nantian, ahli nomor satu di kabupaten mungkin, tidak memiliki harta karun sebesar itu. Mungkin hanya keluarga kekaisaran-kekaisaran King Suan yang dapat memiliki harta karun sebesar itu. Gunung Songling memiliki seribu anak tangga, dan setiap anak tangga mengarah langsung ke puncak. Ada tekanan di gunung yang mengelilingi seluruh gunung. Dari dalam keluar, semakin tinggi Anda pergi, semakin kuat tekanannya. Peraturannya sangat sederhana. Setiap orang dapat memilih tangga dan menaikinya. Tidak ada batasan waktu. Jumlah anak tangga terakhir yang telah Anda panjat akan diurutkan secara berurutan. Seratus teratas akan memperoleh kualifikasi untuk memasuki lantai empat gedung tersebut. Menara Vitalitas Saat dia berbicara, Lu Nantian melambaikan tangan kanannya. Kabut putih yang semula tertinggal di dasar gunung Songling segera menyebar, memperlihatkan jalan yang berkelok-kelok. Di ujung jalan ada tangga berlapis-lapis. Token identitasmu adalah barang penting. Itu adalah kunci untuk masuk dan keluar Menara Vitalitas. Jika Anda tidak mampu menahan tekanan di gunung Songling, silakan hancurkan token identitas Anda. Pada saat itu, Anda akan diteleportasi dengan kekuatan Menara Vitalitas. Kini, uji coba lantai tiga resmi dimulai. Jika Anda bisa memasuki lantai empat dan mendapatkan warisan kuno, inilah satu-satunya kesempatan Anda. Begitu kata-kata Lu Nantian keluar dari mulutnya, terjadi keributan di Alun-Alun di layar. Lima orang menakutkan tiba-tiba keluar dari Alun-Alun. Setelah itu, lima sosok dengan orang kuat langsung memilih salah satu jalan dan langsung menaiki tangga. Kelima orang ini adalah lima jenius, Elefe Yitau, Luo Xing, Kin Batian, Kin Ni, dan Zuchi. Saat lima orang jenius memimpin dan masuk, prajurit lain di Alun-Alun menjadi gila. Mereka semua memilih jalan yang tidak berpenghuni dan segera memasuki gunung Songling. Di dasar gunung Songling, selama seseorang memilih jalan, pada dasarnya jalan itu akan tertutup kabut lagi. Ini berarti jalan ini telah dipilih oleh seseorang, menghalangi prajurit lainnya. Oleh karena itu, prajurit lain yang memasuki gunung Songling tidak akan mengambil jalan yang sama. Ketika semua prajurit di layar telah memasuki gunung Songling, layar itu tiba-tiba pecah, sekali lagi berubah menjadi cahaya kemasan yang tak ada habisnya. Cahaya kemasan mengembun di udara, akhirnya berubah menjadi menara emas raksasa. Menara emas raksasa mengangkat langit dan mengguncang bumi. Itu memiliki total seribu level dan ditutupi dengan kata-kata emas. Setiap level memiliki kata-kata emas. Jika dilihat lebih dekat, kata-kata emas di setiap tingkat adalah nama seorang pejuang. Tempat pertama, Elefei Tau, 105 langkah. Tempat kedua, Luo Xing, 95 langkah. Tempat ketiga, Zuchi, 90 langkah. Tempat keempat, Qin Batian, 80 langkah. Tempat kelima, Su Tian Liang, 79 langkah. Tempat keenam, Ling Wu Shuang, 51 langkah. Tempat ke seratus lima, Qing Lian, 30 langkah. Tempat ke seribu, Zua Wen, 0 langkah. Meskipun setidaknya ada beberapa langkah yang tumpang tindi ketika seribu prajurit masuk, pagoda emas memiliki kemampuan untuk secara otomatis menentukan kekuatan para prajurit. Setelah menggabungkan kekuatan mereka, pagoda emas mampu secara akurat menentukan peringkat para prajurit pada langkah yang sama. Tempat pertama memang Elefe Yi Tao. Belum lama ini, tapi dia sudah mencapai 105 langkah. Pantas saja dia jenius nomor satu di keluarga Markis Qin. Lima orang jenius yang hebat memang jauh di depan para jenius lainnya. Perbedaan antara mereka dan para jenius lainnya cukup jelas. Hanya dalam waktu singkat, mereka berlima sudah jauh di depan prajurit lain di belakang mereka. Itu benar, Elefe Yi Tao, Luo Xing, Qin Batian, Su Tian Liang dan Zuchi terlalu kuat. Dari seribu orang jenius, berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengan lima orang ini. Saya khawatir hanya jenius nomor satu kota Lingtian, Linghu Shuang, yang mampu mengimbangi mereka berlima. Sebenarnya, ada satu orang lagi yang tidak kalah dengan Linghu Shuang. Itu adalah Zwa Wen. Dengan energi mentalnya yang berada di puncak kelas 4, dia mungkin bahkan lebih kuat daripada Linghu Shuang. Sayang sekali dia mati di bawah serangan diam-diam dari Penatua tanpa batas. Petik 2.2 Ketika orang-orang di peron menyebut Zwa Wen, mereka tidak bisa tidak melihat ke arah telur hitam tidak jauh dari situ. Lalu, mereka semua menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa Zwa Wen benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk memasuki Menara Origin Ki tingkat ketiga. Mungkin dia sudah meninggal. Ekspresi Gu Yuetian sangat putus asa saat ini. Dia diam-diam menatap telur hitam itu dengan senyum pahit di wajahnya. Di mana tempat ini? Mengapa gelap sekali? Perlahan bangun, Zwa Wen menatap lingkungan gelap Gulita di sekitarnya. Wajahnya penuh kebingungan. Dia ingat bahwa dia dikejar oleh Penatua tanpa batas. Setelah melihat Penatua tanpa batas menggunakan jimat hitam yang aneh, dia jatuh ke dalam kegelapan. Dia sama sekali tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Anak laki-laki, Anda berada dalam situasi yang buruk sekarang. Tiba-tiba, suara lelah terdengar di telinganya. Memalingkan kepalanya, dia melihat Xiao Hei berdiri di bahunya dengan wajah lelah. Pada saat ini, cakar Xiao Hei terus-menerus melepaskan energi hitam pekat. Energi ini membentuk penghalang hitam di sekitar tubuh Zwa Wen. Ini, petik dua. Pada saat ini, Zwa Wen menemukan bahwa di luar penghalang hitam, sebenarnya ada banyak sekali wajah manusia yang berkedip. Wajah-wajah itu garang dan menakutkan. Mereka memamerkan taring mereka dan ratapan serta lolongan sedih terus terdengar di telinganya. Ini adalah roh-roh pendendam. Untuk membunuhmu, tetua tanpa batas bahkan menggunakan jimat kutukan hantu pendendam. Jimat aneh ini dimurnikan dari ratusan juta roh pendendam dan yinki yang tak terhitung jumlahnya. Jimat ini sangat kejam. Dengan kekuatanmu, sangat sulit untuk menahan serangan roh-roh pendendam ini. Sambil mengayunkan cakar kecilnya untuk mempertahankan penghalang hitam, wajah Xiao Hei penuh kelelahan saat dia menjelaskan. Melihat Xiao Hei seperti ini, Zwa Wen juga tahu bahwa Xiao Hei lah yang memblokir serangan roh-roh pendendam tersebut saat dia tidak sadarkan diri. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi terharu. Menarik nafas dalam-dalam, Zwa Wen dengan tenang berkata, Xiao Hei, Sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Dua hari. Dua hari ini merupakan siksaan bagi tuan ini. Namun, jimat kutukan hantu pendendam juga memiliki batas waktu. Selama kamu bisa bertahan selama tiga hari, roh pendendam ini akan bubar dengan sendirinya, kata Xiao Hei dengan suara yang dalam. Retakan. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar saat Little Black berbicara. Segera, murid Zwa Wen menyusut ketika dia menemukan bahwa permukaan penghalang hitam di sekelilingnya mulai tertutup. Retakan. Roh-roh pendendam yang ganas di luar menjadi semakin gila ketika mereka tanpa kenal lelah membombardir penghalang hitam. Anak, tuan ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Energi asal saya hampir habis. Dalam sepuluh napas lagi, aku akan tertidur lelap. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk sisanya. Selama Anda bisa bertahan selama sehari, kekuatan, jimat kutukan hantu pendendam, akan menyebar dengan sendirinya dan Anda akan diselamatkan. Suara Xiao Hei menjadi semakin dalam dan lelah. Dengan desir, dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menghilang ke dalam dahi Zwa Wen. Di sisi lain, wajah Zwa Wen sangat muram saat dia dengan ketakutan menatap roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya di luar penghalang. Bang. 503. Raja Kebijaksanaan Yang Tak Tergoyahkan Aduh. Roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni Zwa Wen seolah-olah mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka sama sekali. Pada saat yang sama, Yin Ki di sekitarnya menemani roh-roh pendendam saat mereka bergegas menuju Zwa Wen. Zwa Wen menepuk kantong penyimpanannya dan langsung mengeluarkan pedang astral tanpa batas. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tombak tulang skala naga tirani dari punggungnya dan mendorong rahasia tempering tubuh batu giyok hingga ekstrim. Seluruh tubuhnya ditutupi api berdarah sementara matanya berubah menjadi emas gelap. Dengan jabat tangan kanannya, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya keluar dan memusnahkan roh-roh pendendam di dekatnya. Namun, roh-roh pendendam itu terlalu padat. Bayangan tombak saja tidak mampu sepenuhnya memblokir serangan roh pendendam. Banyak roh pendendam melewati celah antara bayangan tombak dan bergegas menuju Zwa Wen. Yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya berkedip-kedip. Roh-roh pendendam di dekatnya langsung dihancurkan berkeping-keping oleh pedang astral tanpa batas. Bahkan jika roh pendendam menerobos pertahanan pedang astral tanpa batas, api berdarah di sekitar Zwa Wen sudah cukup untuk memblokir serangan mereka. Sejujurnya, roh pendendam ini sangat lemah. Zwa Wen bisa memusnahkan banyak dari mereka dengan lambayan tangannya. Namun, yang membuat Zwa Wen sakit kepala adalah Yin Qi yang menyertai roh pendendam. Yin Qi ini seperti belatung di tulang dan sangat sulit diatasi. Begitu senjata Zwa Wen bersentuhan dengan Yin Qi, Yin Qi akan menempel pada permukaan senjata dan memasuki lengan Zwa Wen melalui senjata tersebut, menyebabkan lengan Zwa Wen menjadi mati rasa dan gerakannya menjadi lebih lambat. Yin Qi yang aneh. Merasakan mati rasa di lengannya, Zwa Wen mengerutkan kening. Yin Qi ini sangat merepotkan. Meskipun itu tidak terlalu berpengaruh padanya saat ini, jika itu terakumulasi, lengannya mungkin akan sangat terpengaruh. Gaya naga naik. Dengan raungan pelan, Zwa Wen mengayunkan lengannya. Tombak tulang skala naga tirani mengeluarkan raungan naga yang bergema. Kekosongan itu pecah dan kepala naga besar muncul, langsung membubarkan roh-roh pendendam di sekitarnya. Namun, sebenarnya ada terlalu banyak roh pendendam, dan jumlahnya hampir tak terhitung banyaknya. Mereka membentuk masa padat yang memenuhi bidang penglihatan seseorang, menyebabkan kulit kepala mati rasa. Waktu berlalu, Zwa Wen telah menanggung jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya selama setengah hari. Karena energi yin, lengan Zwa Wen menjadi mati rasa dan dia bahkan tidak bisa mengangkatnya. Berengsek. Lengan Zwa Wen sedikit menegang saat roh dendam yang tak terhitung jumlahnya menerobos pertahanan tombak tulang skala naga tirani. Untungnya, dia masih memiliki pedang astral abadi untuk dipegang. Kalau tidak, Zwa Wen akan tenggelam oleh roh pendendam yang tak ada habisnya. Apa yang harus kita lakukan? Masih ada setengah hari lagi. Itu terlalu lama. Saya tidak bisa bertahan selama setengah hari dalam kondisi saya saat ini. Xiao Hei, Apa yang harus aku lakukan? Saat ini, hati Zwa Wen sedang kacau. Suaranya sedikit bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat tidak berdaya. Saat dia terus-menerus memanggil Xiao Hei di lautan kesadarannya, dia disambut dengan keheningan yang lama. Apakah dia benar-benar tertidur? Menyadari bahwa Xiao Hei tidak merespon sama sekali, Zwa Wen tersenyum pahit sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ledakan. 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 Kumpulan roh pendendam lainnya menerobos tombak tulang skala naga tirani dan memasuki jangkauan pedang astral pedang abadi. Seketika, tekanan pada Zwa Wen menjadi sangat besar. Keringat dingin menetes kedahinya saat tatapannya menjadi sangat cemas. Apakah dia, Zwa Wen, benar-benar akan mati di sini? Aku tidak akan mati. Tarian pedang pembalik surga sembilan gaya berturut-turut, hancurkan segalanya untukku. Sambil mengertakan giginya, Zwa Wen dengan putus asa mendesak pedang astral pedang abadi. Seketika, 108 pedang berdengung dan mengelilingi Zwa Wen, membentuk domen cahaya pedang. Roh-roh pendendam yang mendekati Zwa Wen semuanya terpotong-potong oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tinggal setengah hari lagi. Aku harus bertahan. Aku harus bertahan. Saat cahaya pedang di sekitarnya muncul, tekanan pada Zwa Wen sedikit berkurang. Dia nyaris tidak berhasil menghalangi roh pendendam yang tak ada habisnya. Namun, domen cahaya pedang sepertinya cukup berat melawan roh pendendam yang jumlahnya begitu banyak. Tampaknya berada di ambang kehancuran. Tunggu, tinggal setengah hari lagi. Sambil mengertakan gigi, Zwa Wen terus-menerus mendorong kekuatan mental di Istana Niwan untuk mempertahankan domen cahaya pedang di sekitarnya. Waktu perlahan berlalu. 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam, 10 jam, 10 jam, 10 jam. Seiring berjalannya waktu, wilayah cahaya pedang terus-menerus menyusut di bawah serangan tanpa henti dari roh-roh pendendam. Domain cahaya pedang yang awalnya lebarnya ratusan kaki kini hanya lebarnya beberapa kaki. Selanjutnya masih menyusut secara perlahan. Ketika masih ada 1 jam tersisa sebelum setengah hari, mungkin roh pendendam di sekitarnya juga tahu bahwa mereka tidak akan bertahan lama. Dengan teriakan melengking, mereka menyerang Zwa Wen dengan lebih ganas. Domain cahaya pedang menyusut dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Yang paling. Akhirnya, domain cahaya pedang tidak dapat menahan tekanan dari roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Itu hancur dan berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di sekitar kehampaan. Aduh! Zwa Wen hanya merasakan ledakan di kepalanya. Dia hampir kehilangan kemampuan berpikir. Dia hanya bisa menyaksikan roh-roh pendendam yang tak ada habisnya di depannya menelannya. Dalam sekejap, Zwa Wen sepenuhnya diliputi oleh roh pendendam. Telinganya dipenuhi ratapan dan lolongan hantu. Mungkinkah? Aku akan mati. Jika saya bisa bertahan 1 jam lagi, saya bisa bertahan. Desahan dan suaranya yang tak berdaya perlahan melayang dalam kegelapan. Zwa Wen hanya merasa tubuhnya seperti digigit ribuan semut. Seluruh tubuhnya bergerak-gerak dan rasa sakit yang tidak manusiawi hampir memenuhi seluruh tubuh Zwa Wen. Saat Zwa Wen ditenggelamkan oleh roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, di kedalaman lautan kesadarannya, semburan emas yang tak berakar tiba-tiba bergerak. Semburan emas bergulung dengan keras dan langsung mengembun menjadi sosok emas. Sosok emas itu memiliki penampilan yang sangat aneh. Ia memiliki 4 kepala dan 8 lengan, dan wajahnya garang. Ia menginjak api emas yang tak ada habisnya, dan 8 lengannya memegang 8 senjata berbeda. Kekuatan masing-masing senjata sangat besar dan tidak terbatas. Itu mantra spiritual agung, mantra agung cerah, mantra agung, mantra agung, mantra agung. Dapat melenyapkan segala penderitaan. Itu nyata. Oleh karena itu mantra prajna paramita, yaitu mantranya adalah mengungkapkan kebenaran, mengungkapkan kebenaran, paramita mengungkapkan kebenaran, paramita mengungkapkan kebenaran, biksu paramita mengungkapkan kebenaran, bodhi sapohe. Sosok emas berlengan 8 melantunkan serangkaian suara sansekerta yang tidak jelas, yang tampak husyuk dan husyuk. Sosok emas berlengan 8 menginjak tanah dan langsung keluar dari lautan pikiran Zuawen. Segera setelah muncul di luar yang gelap gulita, sosok emas berlengan 8 mulai tumbuh semakin besar. 3 meter, 30 meter, 300 meter, 3000 meter. Pada akhirnya, manusia emas bertangan 8 berubah menjadi raksasa setinggi 3000 meter. Api emas yang tak berujung melonjak di bawah kakinya yang seperti pilar. Untuk sesaat, kegelapan dunia luar hancur di bawah cahaya api emas. Roh pendendam yang menakutkan dan tak ada habisnya langsung menjadi abu oleh api emas. Aduh! Roh pendendam lainnya tampaknya sangat takut pada api emas. Mereka berteriak dan bersembunyi jauh, berusaha menghindari serangan api emas. Namun, api emas itu terlalu ganas dan besar. Mereka menutupi langit dan menutupi matahari. Dalam sekejap, kegelapan tanpa batas dihancurkan sepenuhnya oleh api emas. Roh-roh pendendam di sekitarnya semuanya menjadi abu dalam sekejap dan menghilang tanpa jejak. Zuawen, yang awalnya diselimuti roh dendam, akhirnya terungkap. Namun, saat ini, Zuawen berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sebagian besar dagingnya telah digerogoti oleh roh-roh pendendam, hanya menyisakan tulang putih yang mengerikan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Jika raksasa emas itu muncul beberapa saat kemudian, tulang-tulang Zuawen mungkin sudah digerogoti. Saat ini, aura Zuawen sangat lemah. Dia memaksakan matanya terbuka dan menatap sosok emas berlengan delapan yang sangat besar di langit. Untuk beberapa alasan, sosok emas berlengan delapan memberinya rasa kedekatan. Bagaimana mungkin seseorang tidak mati tanpa kehancuran? Bagaimana seseorang bisa mencapai nirwana tanpa penderitaan? Surga dan neraka selalu dekat. Bagaimana seseorang bisa melihat surga tanpa mengalami neraka? Nak, mungkin kita memang ditakdirkan untuk datang dari tempat yang sama. Sosok emas berlengan delapan menatap Zuawen dengan tenang di bawah. Delapan lengannya dengan cepat membentuk segel yang rumit. Segera, api emas di sekitarnya melonjak dan menyelimuti Zuawen sepenuhnya. Saat api emas menyerang tubuhnya, Zuawen mengerang kesakitan. Rasa sakit yang luar biasa hampir membuatnya pingsan. Namun, secara ajaib, saat api emas terus membakar tubuh Zuawen, tubuhnya yang hampir hancur perlahan mulai pulih. Terlebih lagi, permukaan kulitnya diliputi kilau kemasan, seolah-olah disepuh. Sosok emas berlengan delapan mengangguk sedikit. Dia mengambil langkah maju dan berubah menjadi semburan emas, menggali kembali ke kedalaman lautan kesadaran Zuawen. Dia menjadi diam sepenuhnya. Desir. Ketika tubuh Zuawen telah pulih sepenuhnya, api emas segera masuk kembali ke tengah dahi Zuawen, menjadi bagian dari semburan emas. Saya sudah pulih. Zuawen merasa seperti berada dalam mimpi saat dia merasakan kekuatan di tubuhnya. Siapakah sosok emas berlengan delapan itu? Dia bilang dia berasal dari tempat yang sama denganku. Mungkinkah dia juga berasal dari bumi? Mata Zuawen berbinar ketika dia mengingat kalimat terakhir sosok emas berlengan delapan. Dia memikirkan tentang sejarah bumi dalam pikirannya dan akhirnya mengunci diri pada seseorang, atau lebih tepatnya, dewa yang kuat. Acalanata dari agama Buddha Meskipun Zuawen tidak percaya pada agama Buddha, Zuawen masih mengenal beberapa dewa terkenal dalam agama Buddha. Acalanata sangat terkenal dan merupakan dewa Buddha yang mengendalikan segala amarah. Sepertinya tebakanku benar, Nirwana Fairochana ini memang ada hubungannya dengan agama Buddha. Zuawen bergumam pada dirinya sendiri sambil merenung sejenak. Yang paling Saat Zuawen tenggelam dalam pikirannya, lingkungan gelap di sekitarnya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Tiga hari telah berlalu dan efek mantra kutukan hantu kebencian akhirnya hilang sepenuhnya. Saat ini, semua pemimpin di peron tidak memperhatikan menara emas di tengah. Sebaliknya, mata mereka terfokus pada telur raksasa hitam di lokasi yang lebih terpencil tak jauh dari situ. Tiga hari telah berlalu dan efek mantra kutukan hantu kebencian telah mencapai akhir. Aku ingin tahu apakah Zuawen masih hidup. Apakah kamu tidak terlalu angan-angan. Zuawen itu mungkin mati tanpa mayat utuh. Bagaimanapun, roh dalam mantra kutukan hantu kebencian sangatlah ganas. Di antara mereka, Su Chang juga memperhatikan telur hitam yang akan runtuh tidak jauh dari situ. Seringai halus muncul di matanya. Dia ingin melihat bagaimana Zuawen mati dengan matanya sendiri. Mungkin saat telur raksasa hitam itu pecah, aku hanya akan melihat tumpukan tulang. Zuawen, ini adalah konsekuensi dari menyinggung keluarga Markis dari Baicuan. Su Chang bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya sambil menatap telur hitam itu dengan penuh harap. Yang paling. 504. Merasa. Terengah-engah terdengar dari Peron. Segera setelah itu, mata banyak pemimpin terbelalak saat mereka menatap sosok itu. Ekspresi mereka seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Apakah, apakah itu Zuawen? Dia sebenarnya masih hidup. Kekuatan jimat kutukan hantu kebencian sangat menakutkan. Bahkan seorang kultifator alam kaisar tertinggi beroda empat bisa mati jika mereka terjebak di dalam. Bagaimana Zuawen bisa melewatinya? Dan sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Kegaduhan terdengar dari seluruh Peron. Semua orang mulai bertanya-tanya bagaimana Zuawen bisa melewati tiga hari dalam jimat kutukan hantu yang membenci. Asteris berderit. Senyum tipis di wajah Su Chang langsung membeku. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya erat-erat sambil menatap Zuawen dengan penuh perhatian. Ekspresinya segera menjadi sangat jelek, tapi hatinya dipenuhi dengan emosi yang bergejolak seperti amukan ombak yang menghantam pantai. Mengapa Zuawen belum mati? Jimat kutukan hantu kebencian bahkan dapat menjebak seorang penggarap alam kaisar roda empat, jadi mengapa bajingan kecil di roda kedua ini belum mati? Su Chang meraung dalam hatinya. Berbeda dengan ekspresi Su Ram Su Chang, empat pemimpin lainnya agak terkejut. Wajah Lu Nantian dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Zuawen adalah arcana master kelas empat. Jika mereka bisa merekrutnya ke keluarga Markiskin, dia pasti akan memberikan manfaat besar bagi keluarga Markiskin. Zuawen, Anda akhirnya keluar. Apa kamu baik-baik saja? Dua sosok bergegas keluar dari kerumunan. Mereka adalah Gu Yuetian dan Qi Yuchou. Keduanya memandang Zuawen dengan cemas. Mata mereka masih dipenuhi ketakutan. Hati Zuawen menghangat saat melihat kekhawatiran di mata mereka. Dia tersenyum, Aku baik-baik saja. Bukankah aku keluar dalam keadaan utuh? Tapi di mana kakek tua itu? Saat ini, mata Zuawen menjadi gelap. Dia tidak ingin merasakan kekuatan aneh jimat kutukan hantu kebencian untuk kedua kalinya. Jika bukan karena Xiao Hei dan semburan emas di laut pengetahuannya, Zuawen mungkin akan meninggal secara tragis. Oleh karena itu, kebencian Zuawen terhadap kakek tua itu sangat kuat. Zuawen, jangan khawatir, kakek tua itu sudah ditangani. Sampah seperti dia yang tidak mengikuti aturan harusnya mati. Jika Anda masih marah, saya dapat membantu Anda melenyapkan Chuba Cheng juga. Bagaimana dengan itu? Tawa keras terdengar. Lu nantian berjalan ke Zuawen. Dia menatap Zuawen dengan matanya yang tajam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kamu benar-benar melebihi ekspektasiku. Kamu benar-benar mampu bertahan selama tiga hari dalam jimat kutukan hantu kebencian. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Markis lu terlalu baik. Saya sangat beruntung bisa keluar dari jimat kutukan hantu kebencian kali ini. Tidak ada yang perlu dipuji. Namun, karena kakek tua itu sudah ditangani oleh Markis lu, Zuawen masih perlu berterima kasih kepada Markis lu. Zuawen tersenyum malu-malu dan berkata dengan hormat. Zuawen sedikit terkejut karena lu nantian memperlakukannya dengan sangat sopan. Terutama karena dia benar-benar pernah berurusan dengan seorang kaisar roda empat terhebat seperti kakek tua baginya. Tampaknya lu nantian cukup menghargainya. Zuawen tahu bahwa lu nantian mungkin mencoba merekrutnya. Namun, dengan temperamen Zuawen, kecil kemungkinannya dia akan bergabung dengan kekuatan manapun. Namun, Zuawen tidak yakin apakah dia harus bergabung dengan lima kekuatan super. Bagaimanapun, Su Chang sedang mengamatinya dengan iri. Sepertinya aku harus menunggu sampai akhir pertempuran Menara Asalqi untuk memutuskan apakah akan bergabung atau tidak. Saat itu, saya akan melihat apa yang akan dilakukan anjing tua Su Chang itu. Sekarang, satu-satunya kekhawatiran Zuawen adalah markis dari Baicuan, Su Chang. Orang ini saat ini adalah seorang ahli yang tidak dapat dia lawan. Jika Su Chang benar-benar ingin menghadapinya, bahkan jika dia bergabung dengan kekuatan lain, itu akan sia-sia. Lu nantian menggelengkan kepalanya dan berkata, kakek tua itu tidak ditangani oleh saya, tetapi oleh saudara Su Chang. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada seseorang, maka terima kasih kepada saudara Su Chang. Mendengar ini, Zuawen terkejut. Segera setelah itu, dia menyipitkan matanya dan menatap Su Chang yang murung, jejak kontemplasi muncul di matanya. Faktanya, kakek tua itu secara terbuka menyerang seorang kultifator jenius di tempat seperti gunung ujian tanpa alasan. Lu nantian adalah orang yang memisahkan kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Begitu tabu tersebut dilanggar, satu-satunya hal yang menunggu pelakunya adalah kematian. Bagaimanapun, kakek tua itu adalah penguasa kota dari kota super. Dia memegang otoritas besar dan memiliki kekuatan luar biasa. Zuawen tahu bahwa kakek tua itu tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk membunuhnya. Bagi kakek tua, kerugian ini tidak sebanding dengan kerugiannya. Jadi sekarang, hanya ada satu kemungkinan, yaitu dia disandera. Terlebih lagi, dia adalah seorang ahli yang jauh lebih kuat dari kakek tua itu. Hanya seseorang yang mempunyai keberanian untuk membuat kakek tua itu tunduk yang akan mempunyai keberanian untuk melakukannya. Orang seperti itu tidak diragukan lagi adalah raksasa dari lima kekuatan super. Memikirkan kembali dendam antara dia dan Su Chang, Zuawen juga memahami bahwa serangan putus asa kakek tua itu terhadapnya kemungkinan besar terkait dengan Su Chang. Dengan kata lain, Su Changlah yang memerintahkan kakek tua itu untuk membunuhnya. Membunuh dengan pisau pinjaman, kakek tua Su Chang itu benar-benar kejam. Namun, karena kakek tua ini ingin membunuhku, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Karena saya dapat membunuh salah satu putra Anda, maka saya dapat membunuh putra Anda yang lain. Dengan dingin melirik ke arah Su Chang, yang tidak jauh, Zuawen juga menjadi kejam di dalam hatinya. Karena Su Chang bermaksud untuk melepaskan semua kepura-pura ramah, maka dia, Suawen, tidak akan keberatan. Cepat atau lambat, dia akan menyelesaikan masalah dengan Su Tianliang. Suawen, karena Anda aman dan sehat sekarang, Anda juga harus menaiki tangga putih menuju surga. Uji coba lantai tiga menara vitalitas telah dimulai. Lu nantian melihat Suawen sedikit terganggu dan buru-buru mengingatkannya. Pada saat yang sama, dia mulai mengulangi pengenalan Gunung Zhongling dan peraturan Gunung Zhongling. Suawen juga mengetahui bahwa uji coba di lantai tiga sebenarnya adalah mendaki Gunung Zhongling. Gunung Zhongling ini sangat tinggi, seolah tidak ada habisnya. Tekanan di dalam juga semakin menakutkan jika semakin tinggi tekanannya. Uji coba ini diberi peringkat berdasarkan jumlah anak tangga yang telah didaki setiap orang. Hanya seratus teratas yang memiliki kualifikasi untuk memasuki lantai empat. Untungnya, uji coba ini tidak memiliki batasan waktu. Oleh karena itu, meskipun Suawen menghabiskan tiga hari di lantai dua, hal itu tidak banyak mempengaruhinya. Lu nantian juga mengetahui kekuatan Suawen. Seharusnya tidak sulit baginya untuk mengungguli orang lain dan masuk seratus besar. Bahkan mungkin baginya untuk masuk sepuluh besar. Sedikit mengangkat kepalanya, tatapan Suawen segera tertuju pada Menara Emas di tengah peron. Di Menara Emas, ada daftar nama, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tempat pertama, Lu Yitau, 1500 langkah. Tempat kedua, Luo Xing, 1300 langkah. Tempat ketiga, Zhu Qi, 1030 langkah. Tempat keempat, Su Tianliang, 910 langkah. Tempat kelima, Qin Batian, 905 langkah. Tempat keenam, Ling Wushuang, 680 langkah. Tempat keseribu, Suawen, 0 langkah. Dari atas ke bawah, ketika Suawen melihat namanya di bagian bawah Menara, dia terdiam. Ia tidak menyangka akan ada rekor meski tidak masuk ke lantai tiga. Namun, langkah nol ini tampak sedikit mempesona. Suawen, jaga baik-baik token identitas Anda. Itu mewakili kualifikasi Anda untuk memasuki Gunung Songling. Jika kalah, Anda akan didiskualifikasi. Tentu saja, jika Anda tidak dapat bertahan di Gunung Songling, Anda hanya perlu memegang token identitas dan itu akan memindahkan Anda keluar dari Gunung Songling. Kata Lunantian dengan serius. Melihat Lunantian dengan serius menjelaskan kepadanya, Suawen sedikit tersentuh hatinya. Meskipun Lunantian berniat merekrutnya, Lunantian masih menjadi ahli nomor satu di kabupaten mungkin. Dia adalah seorang ahli tertinggi yang memiliki kemuliaan dan kekuatan. Mampu melakukan begitu banyak upaya untuk junior seperti dia, itu membuat Suawen memiliki kesan yang baik terhadapnya. Terima kasih, Markis Lu. Suawen menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat. N, kemudian Anda bisa langsung menuju lantai tiga melalui tangga putih. Dengan kekuatan Anda, memasuki seratus besar seharusnya tidak menjadi masalah. Selain itu, token identitas Anda juga dapat melihat peringkat Anda. Jika Anda ingin melihat peringkat Anda, Anda hanya perlu menggunakan Yuan Qi untuk mengaktifkan token identitas Anda. Lu nantian tertawa lugas. Menganggup kepalanya, Suawen menyapaki Yu Chou dan Gu Yu Etian lagi. Dengan satu langkah, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia langsung menaiki tangga putih menuju lantai tiga. Tangga putih tidak terlalu jauh. Sekitar dua jam, Suawen tiba di ujung tangga dan langsung memasuki pintu masuk lantai tiga menara vitalitas. Tempat di mana Suawen berdiri adalah alun-alun yang luas dan tak terbatas. Di depan alun-alun terdapat sebuah gunung besar. Melihat ke atas, Suawen hanya dapat melihat separuh gunung. Ada pun bagian di atas gunung diselimuti kabut hitam yang aneh. Tidak mungkin mengetahui ke mana ujung gunung itu menuju. Apakah ini gunung Zhongling yang disebutkan Markis Lu? Saya benar-benar tidak menyangka bahwa pegunungan seperti itu sebenarnya adalah harta karun roh raja. Sungguh mengejutkan. Lu nantian bisa dikatakan memberitahu Suawen semua yang dia ketahui. Ia juga menjelaskan asal-muasal gunung Zhongling secara detail. Takut Suawen tidak memahaminya sama sekali dan menderita kerugian. Aura yang familiar sekali. Raja naga ini benar-benar merasakan aura naga yang familiar di sini. Sepertinya ada naga sejati di gunung ini. Naga sejati dengan garis keturunan murni. Tiba-tiba, suara lemah perlahan terdengar di benaknya. Mata Suawen berbinar, dan dia segera menjawab, Siao Hei, kamu sudah bangun. Anda akhirnya bangun. Faktanya, Suawen merasa agak bersalah karena tidur nyenyak Siao Hei. Lagi pula, Siao Hei tidak ragu-ragu menghabiskan energi asalnya untuk melindunginya dalam jimat kutukan hantu kebencian selama dua hari. Anugerah penyelamat hidup semacam ini sangat berat. Aku belum mati. Saya baru saja bangun, tetapi energi asal saya sudah terlalu banyak habis. Aku sangat lemah sekarang. Jika bukan karena perlindungan jimat suci APS dan jimat suci guntur angin di tubuhmu, Raja Naga ini mungkin tidak akan bangun secepat itu, kata Siao Hei lemah. Mendengar ini, Suawen menghela nafas ringan dan berkata sambil tersenyum, Sepertinya jimat suci sangat penting bagimu. Jangan khawatir, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan Saint Talisman lengkap di masa mendatang agar Anda dapat pulih secepatnya. 505 Peringkat Melonjak Siao Hei, kamu bilang kamu merasakan aura naga sejati di Gunung Songling. Suawen merasa lega saat melihat Siao Hei baik-baik saja, tapi dia segera mengerutkan kening. Ya, saya dari klan naga, jadi saya sangat jelas tentang aura klan naga. Gunung ini memang dipenuhi aura naga sejati yang sangat kuat. Justru karena aura inilah tekanan gunung ini begitu kuat. Siao Hei mengangguk. Naga sejati, mungkinkah binatang raksasa yang tertindas di Gunung Songling yang disebutkan Markis Lu adalah naga sejati? Tatapan Suawen menjadi serius. Naga sejati adalah makhluk kuat yang ada dalam legenda. Dikatakan bahwa naga sejati lahir dengan kekuatan alam mulia keempat. Seiring pertumbuhannya, kekuatannya akan terus meningkat, dan tidak perlu diolah sama sekali. Dikatakan bahwa naga sejati dewasa terlemah sebanding dengan ahli Kaisar Realem. Dapat dikatakan bahwa di era naga sejati, klan naga tidak diragukan lagi adalah penguasa benua ini. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, klan naga menghilang secara misterius di kemudian hari, sehingga klan manusia bangkit dan memulai era kuno yang cemerlang. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kemungkinan besar Gunung Songling sedang menekan naga sejati yang kekuatannya telah mencapai alam Kaisar. Keberadaan seperti itu bisa menghancurkan kabupaten Mukin dengan lambayan tangannya. Bahkan ahli nomor satu di kabupaten Mukin, Lunantian, seperti semut di mata ahli Kaisar Realem. Meskipun tekanan di Gunung Songling dipancarkan oleh naga sejati yang ditekan di dalam, Anda dapat yakin. Aura naga sejati ini sangat lemah, dan sedang ditekan oleh harta karun spiritual tingkat kerajaan seperti Gunung Songling. Itu akan menimbulkan masalah. Xiao Hei menganalisis secara logis. Mendengar ini, Zhuawan mengangguk. Dia secara alami tidak khawatir tentang naga sejati di dalam. Bagaimanapun, Gunung Songling adalah harta karun spiritual tingkat kerajaan. Harta karun yang begitu kuat tidak akan kesulitan menekan naga sejati yang lemah. Ayo pergi. Selama kita bisa masuk ke seratus besar Gunung Songling, kita akan memiliki kualifikasi untuk memasuki tingkat keempat. Konon warisan kuno di lantai 4 adalah benda paling berharga di menara tersebut. Jika saya dapat memperolehnya, manfaatnya bagi saya tidak dapat digambarkan. Saat dia mengingat daya tarik warisan kuno, tatapan Zhuawan tanpa sadar menjadi agak panas. Setiap barang yang diturunkan dari zaman kuno memiliki kualitas terbaik. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditukar dengan uang atau harta sebanyak apapun. Warisan kuno memang sangat kuat. Jika Anda benar-benar dapat merebut salah satunya, jalur seni bela diri Anda di masa depan pasti akan menjadi lebih lancar. Xiao Hei mengangguk setuju. Suara mendesing. Saat dia berbicara, Zhuawan mengambil langkah maju dan langsung berubah menjadi bayangan ilusi saat dia bergegas menuju Gunung Songling. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, Zhuawan telah tiba di kaki Gunung Songling. Ada banyak sekali jalan setapak yang mengarah dari kaki gunung, namun sebagian besar jalan setapak itu diselimuti kabut. Jelas sekali, orang-orang sudah memasuki jalan yang diselimuti kabut ini. Tidak mungkin bagi mereka yang datang kemudian untuk memasuki jalan ini. Setelah merenung sejenak, Zhuawan mengamati kaki gunung beberapa saat dan akhirnya menemukan jalan setapak yang tidak diselimuti kabut. Jelas, belum ada seorang pun yang memasuki jalur ini sebelumnya. Ini jalannya. Dengan kilatan cahaya di matanya, Zhuawan mengambil langkah maju dan langsung bergegas ke jalan ini. Saat dia memasuki jalan setapak, kabut di sekitarnya memenuhi udara. Zhuawan menemukan bahwa kabut telah menghalangi jalan di belakangnya. Kabut tebal menghalangi pandangannya, dan dia tidak bisa melihat bagian samping dan punggungnya. Hanya langkah-langkah yang samar-samar terlihat di ujung jalan yang muncul di bidang penglihatannya. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Seolah-olah Zhuawan adalah satu-satunya orang di dunia. Itu sangat sunyi dan sepi. Pandangannya terfokus pada langkah di depannya. Zhuawan menarik nafas dalam-dalam dan menaiki tangga selangkah demi selangkah. Ledakan. Ketika Zhuawan mengangkat kakinya dan melangkah ke anak tangga pertama, dia samar-samar menemukan bahwa seluruh gunung Zhongling tampak bergetar. Segera, gelombang tekanan, seperti gunung yang menekan pinggangnya, menyebabkan Zhuawan tanpa sadar menekup pinggangnya. Tekanan yang sangat kuat. Ini baru langkah pertama, dan ini sudah sangat ampuh. Saya benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya tekanan dari langkah selanjutnya. Setelah diam-diam mengedarkan kekuatan langit dan bumi di dalam tubuhnya dan beradaptasi dengan tekanan mengerikan di sekitarnya, Zhuawan mulai perlahan menaiki tangga. Apalagi kecepatannya menjadi semakin cepat. Di dalam gunung Zhongling, lingkungan sekitarnya terus-menerus diselimuti kabut tebal. Bahkan jika beberapa jalur sangat dekat satu sama lain, para praktisi di kedua jalur tersebut pada dasarnya tidak dapat melihat satu sama lain. Tiga hari telah berlalu sejak persidangan di gunung Zhongling. Sebagian besar orang jenius yang telah memasuki gunung mulai merasa sedikit tidak berdaya. Bahkan ada beberapa praktisi yang lebih lemah yang berbaring di tangga yang dapat mereka capai dan mulai beristirahat dengan tenang dan menyesuaikan keadaan pikiran mereka. Setelah pulih, mereka akan mencoba mendaki gunung Zhongling lagi. Tempat ke-999 adalah seorang praktisi jenius dari kota berpangkat tinggi. Kekuatannya berada di sekitar tahap awal alam raja tertinggi. Pada saat ini, ketika orang ini telah naik ke anak tangga ke-100, dahinya sudah dipenuhi keringat. Dia benar-benar dikalahkan, dan semua otot di tubuhnya secara tidak sadar bergetar. Ini pertanda dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Saya sangat lelah. Bukankah gunung Zhongling ini terlalu abnormal? Setelah mencapai langkah ke-100, tekanannya sebenarnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dengan kekuatanku pada tahap awal alam raja tertinggi, tidak ada cara bagiku untuk maju lebih jauh. Praktisi muda ini menyekak keringat di dahinya dan duduk di anak tangga ke-100. Ada ekspresi mengerutu di wajahnya yang agak pucat. Baginya, tekanan di sini seperti gunung setinggi 10.000 Zhang yang menekan tubuhnya. Mustahil baginya untuk bergerak satu inci pun. Aku ingin tahu seperti apa peringkat yang lain. Setelah menghela nafas beberapa saat, orang ini mengeluarkan token identitasnya. Ketika dia melihat Eleve Yitau, yang berada di posisi pertama, telah mencapai langkah 2000, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Eleve Yitau ini benar-benar layak disebut jenius nomor satu di keluarga Markiskin. Ini baru tiga hari, dan dia sudah mencapai langkah 2000. Ini hanyalah kecepatan yang tidak normal. Melihat langkah menakutkan dari 10 jenius teratas pada token tersebut, orang ini merasa lebih kecewa. Dibandingkan dengan orang-orang abnormal ini, dia merasa harga dirinya menjadi sangat rapuh. Untungnya saya tidak berada di posisi terakhir. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Namun, Zuawan itu sungguh tidak beruntung. Jika dia tidak dibunuh oleh lelaki tua tanpa batas itu, aku khawatir tempat terakhirnya adalah aku. Saat dia berbicara, wajah orang ini tampak dipenuhi cemohan dan kegembiraan. Setelah menggelengkan kepalanya, pandangannya sekali lagi tertuju pada tanda identitasnya. Pupil matanya langsung mengecil karena entah kenapa, namun rangkingnya justru turun dari peringkat 900 menjadi peringkat 1000. Apakah kamu bercanda? Mengapa saya turun satu tempat? Zuawan itu seharusnya sudah mati. Tidak mungkin dia mendapat kesempatan untuk tampil di gunung Zhongling. Menggosok matanya, praktisi muda ini sekali lagi memusatkan pandangannya pada tanda identitasnya dengan tidak percaya. Ketika dia melihat bahwa peringkatnya memang berada di peringkat ke 1000, dia benar-benar tercengang. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu, orang ini buru-buru mengalihkan pandangannya ke token identitasnya. Lalu, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke atas. Setelah itu, dia terkejut menemukan ada setitik cahaya di dalam token yang dengan cepat melampaui titik cahaya di depannya dengan kecepatan yang luar biasa. Merasa Ketika pandangannya tertuju pada nama di titik cahaya, dia tidak bisa menahan nafas karena titik cahaya ini mewakili Zuawan, yang telah jatuh selama ini. Ini, Zuawan ini belum mati. Dia sebenarnya tidak mati di bawah serangan jimat kutukan hantu kebencian milik orang tua tanpa batas. Orang ini terlalu mengerikan. Tangannya gemetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Hatinya rumit seperti lautan badai. Saat ini, seluruh gunung Zhongling berada dalam kekacauan. Banyak orang yang mengungkapkan ekspresi seolah-olah baru saja melihat hantu karena mereka juga melihat setitik cahaya di dalam token identitasnya yang begitu cepat hingga membuat jantungnya berdebar-debar. Ia terus-menerus terbang menuju gunung Zhongling. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan lagi adalah setitik cahaya ini tidak lain adalah Zuawan, yang semua orang mengira telah meninggal di lantai dua. Tidak mungkin. Mungkinkah mataku sedang mempermainkanku? Saya benar-benar dapat melihat titik cahaya yang melambangkan Zuawan terbang dengan kecepatan tinggi. Apakah kamu bercanda? Mungkinkah Zuawan ini benar-benar bertahan selama tiga hari di jimat kutukan hantu kebencian dan berhasil mencapai lantai tiga menara asal Ki? Astaga, dunia ini terlalu gila. Jimat kutukan hantu yang membenci adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh seorang kaisar roda empat terhebat. Zuawan ini bahkan tidak bisa mati seperti ini. Dalam sekejap, kata-kata serupa terdengar dari setiap sudut gunung Songling. Wajah semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, di peron di bagian atas lantai dua persidangan, para pemimpin dari berbagai kekuatan sedang gempar. Pandangan mereka semua tertuju pada Menara Emas Raksasa di tengahnya. Di dasar Menara Emas Raksasa, setitik cahaya yang melambangkan Zuawan terus-menerus naik dari lantai pertama Menara Emas Raksasa dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Apalagi kecepatannya semakin cepat. Dalam waktu hampir satu tarikan nafas, ia telah melintasi lima atau enam langkah. Meskipun tidak ada seorang pun yang meragukan kekuatan Zuawan, kecepatan yang ditunjukkan Zuawan saat ini agak terlalu menakutkan. Dalam waktu singkat, dia telah melewati lima atau enam langkah. Bahkan kecepatan LV Yitau saat ini tidak secepat itu. Zuawan, yang awalnya menduduki peringkat ke seribu, saat ini naik peringkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Sembilan ratus, delapan ratus, tujuh ratus, enam ratus, lima ratus. Hanya sekitar satu jam telah berlalu, dan peringkat Zuawan langsung naik dari seperseribu menjadi lima ratus. Kecepatan ini sungguh mengejutkan para pemimpin dari banyak kekuatan yang hadir. Bukankah kecepatan Zuawan ini terlalu cepat? Apakah kecepatan ini adalah sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang kaisar roda dua terhebat? Ini benar-benar sulit dipercaya. Hanya sekitar satu jam telah berlalu, dan Zuawan ini telah berhasil mencapai peringkat lima ratus. Sepertinya selama ini kita meremehkan anak ini. Ya, anak ini mampu bertahan selama tiga hari di jimat kutukan hantu yang membenci. Saya khawatir dia memiliki kartu truf yang kuat. Anak ini tidak bisa dianggap remeh. Lu Nantian, Master of the Meteorite, Su Chang, dan empat pemimpin lainnya semuanya tergerak. Zuawan ini memang memberi kita banyak kejutan. Lu Nantian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lima ratus enam. Di puncak gunung. Master of the Meteorite, apakah kamu tidak terlalu percaya diri dengan kata-katamu? Bakat Zuawan memang lumayan, namun masih sulit baginya untuk mengejar lima jenius agung di kabupaten mungkin. Bahkan setelah beberapa tahun, saya khawatir hal itu masih tidak mungkin. Su Chang, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Dia menatap nama Zuawan yang terus muncul di Menara Emas dengan ekspresi tidak wajar di wajahnya. Anak ini memang berbakat untuk bisa menjadi Master Arcana kelas 4 di usia yang begitu muda. Meski dia tidak sebaik lima jenius agung, jaraknya tidak terlalu jauh. Penguasa Meteorite melirik Su Chang dan berkata, Tekanan di Gunung Zhongling semakin kuat semakin tinggi Anda pergi. Terlebih lagi, Zuawan menggunakan kecepatan yang begitu cepat sejak awal. Dia hanya akan menggunakan kekuatan di tubuhnya terlebih dahulu dan mengganggu ritme. Saat dia mencapai ketinggian tertentu, akan ada banyak kekurangannya. Su Chang menggelengkan kepalanya. Kami akan terus menonton. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa hasilnya sampai akhir. Lu Nantian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Lu Nantian, Su Chang dan Master of the Meteorite berhenti berbicara dan memfokuskan pandangan mereka pada Menara Emas. Di dalam Gunung Zhongling, kabut masih ada dan aura bergulung. Jalan menuju puncak tersebar ke segala penjuru gunung. Mereka seperti garis meridian tubuh manusia, memanjang ke segala arah. Berbagai prajurit di jalan juga mati-matian mendaki ke atas. Elefe Itao masih jauh di depan semua orang. Di atas anak tangga 2000, Elefe Itao mengenakan jubah putih dengan tangan di belakang punggung. Ekspresinya tenang, dan di kedalaman matanya, ada kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Sejak dia memasuki Gunung Zhongling, dia tidak pernah mengeluarkan token identitasnya untuk memeriksa peringkat para jenius lainnya. Ini karena dia tahu bahwa dia akan selalu menjadi yang pertama. Ini adalah kebanggaan dan harga dirinya, dan juga kebanggaan menjadi orang jenius nomor satu di kabupaten mungkin. Selangkah demi selangkah, Elefe Itao perlahan menaiki tangga, mengikuti ritme yang teratur saat dia berjalan ke atas. Kecepatannya tampaknya tidak cepat, tetapi jika seseorang benar-benar mengalaminya, kecepatan Elefe Itao saat ini jauh lebih cepat daripada kebanyakan kultifator. Itu hanyalah ilusi melambat ketika kecepatan seseorang mencapai titik ekstrim. Mengangkat kepalanya sedikit, tatapan Elefe Itao menembus lapisan kabut. Seolah-olah dia bisa melihat ujung kabut, di puncak gunung, tempat berdiri patung batu besar. Dia tidak mengetahui penampakan sebenarnya dari patung batu itu, tetapi dia tahu bahwa patung itu ada di Gunung Songling. Di puncak gunung, terdapat patung batu yang memancarkan kekuatan yang sangat menarik yang terus-menerus menggodanya untuk bergerak maju. Ayah pernah berkata jika aku bisa mencapai puncak gunung Songling, aku akan memperoleh kekuatan yang berbeda. Di seluruh menara Originki, rahasia yang tersembunyi di puncak gunung Songling tidak kurang dari warisan kuno. Saat dia berbicara, Elefe Itao tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat lapisan kabut di langit. Matanya kabur saat dia bergumam pada dirinya sendiri, apa sebenarnya yang ada di puncak gunung itu. Bahkan Luhantian, kebanggaan surga di generasinya, tidak bisa melupakan hal di puncak itu. Apa itu? Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aura di tubuh Elefe Itao perlahan menjadi lebih kuat. Pandangan kabur di matanya berangsur-angsur menghilang, dan digantikan oleh pandangan yang tegas. Menginjak. Mengambil langkah ke depan, tatapan Elefe Itao menjadi sangat tegas dan pantang menyerah saat dia berkata, tidak peduli apa itu. Saya, Elefe Itao, pasti akan mendaki ke puncak gunung, dan mengambil kembali rekor dan kejayaan yang tidak berhasil diperoleh Luhantian. Langkah kaki yang jelas dan tajam bergema dengan tegas dan tak henti-hentinya di kedalaman anak tangga. Sosok Elefe Itao berjalan semakin jauh ke dalam kabut. Dari awal hingga akhir, dia tidak melihat tanda identitasnya, karena dia tahu bahwa tempat pertama pasti menjadi miliknya. Meskipun Luo Xing, Qin Batian, Su Tianliang dan Zhu Qi juga merupakan lima jenius hebat, dia tahu seberapa besar jarak antara dia dan empat orang lainnya. Pada dasarnya tidak ada keraguan bahwa dia akan mendapatkan tempat pertama. Tujuannya adalah mencapai puncak gunung. Harga dirinya selalu memungkinkan dia untuk berdiri di ketinggian yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Dia mendambakan ketinggian yang lebih tinggi, dan ingin melihat puncak gunung Songling. Dia sangat ingin berdiri di puncak gunung, menundukkan kepala, dan memandang rendah semua makhluk hidup. Dia tahu bahwa pada saat itu, dia akan menemukan bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dia pahami. Di atas puncak gunung. Suara berlarut-larut perlahan terdengar, dan perlahan menghilang seperti kilatan cahaya di panci. Sosok Anggun Luo Xing dengan lembut menginjak tanah. Dia menyambut tekanan tak berujung di sekelilingnya saat dia perlahan menaiki tangga. Lengannya yang seperti batu giok menyeka keringat di dahinya. Setelah langkah ke seribu, tekanan gunung Songling tampaknya telah mengalami perubahan kualitatif. Bahkan diriku yang sekarang mulai merasa sedikit kewalahan. Mengatupkan giginya, Luo Xing membalik tangannya yang seperti batu giok dan mengeluarkan tanda identitasnya. Ketika dia melihat titik cahaya di bagian atas token yang berada jauh di depan, jejak kepahitan muncul di wajah cantiknya. Dia bergumam, seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu dari keluarga Markiskin. Kamu telah mencapai ketinggian seperti itu, tetapi kecepatanmu tidak berkurang sama sekali. Aku akhirnya memahami kesenjangan antara kamu dan aku. Orang nomor satu di token itu, LV Yitau, telah mencapai langkah 2000. Terlebih lagi, kecepatannya tidak berkurang sama sekali, dan dia masih naik dengan tertib. Luo Xing tahu bahwa LV Yitau mungkin masih menahan diri, dan merasa sedikit kecewa. Pada saat ini, sudah ada jarak 700 langkah antara dia dan LV Yitau. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, dia tahu bahwa jarak di antara mereka hanya akan semakin lebar, dan dia bahkan akan ditinggalkan dengan kejam oleh LV Yitau. Tidak mungkin memperebutkan tempat pertama. Bisa mendapatkan tempat kedua sudah lumayan. Mata indah Luo Xing sedikit bergeser, dan tatapannya tertuju pada beberapa orang terakhir. Setelah melihat jarak antara dirinya dan peringkat ketiga, Zuchi, cukup besar, hatinya sedikit rileks. Bagaimanapun, LV Yitau terlalu abnormal. Bersaing dengan orang jenius seperti itu hanyalah meminta penghinaan. Eh, ini, Zua Wen. Tiba-tiba, tatapan Luo Xing tertuju pada setitik cahaya yang dengan cepat muncul di bagian bawah medali. Sepotong kejutan muncul di matanya, tetapi ketika dia melihat nama yang diwakili oleh titik cahaya itu, keterkejutan di matanya segera digantikan oleh keterkejutan. Bukankah Zua Wen terjebak oleh jimat kutukan hantu yang membenci? Jika tidak ada kecelakaan, Zua Wen pasti sudah mati. Sekarang, dia sebenarnya belum mati. Mungkinkah orang ini lolos dari jimat kutukan hantu yang membenci? Alisnya yang ramping terjalin erat, dan untuk pertama kalinya, Luo Xing mulai memeriksa ulang Zua Wen ini. Mungkin sejak awal, dia belum pernah mengetahui Zua Wen. Untuk bisa menyingkirkan jimat kutukan hantu kebencian, Zua Wen ini mungkin memiliki kartu truf yang kuat. Namun, bahkan jika dia mematahkan jimat kutukan hantu kebencian, Zua Wen ini mungkin terluka parah. Sekarang, menggunakan kecepatan yang begitu cepat untuk mengejarnya sungguh sangat bodoh. Luo Xing menggelengkan kepalanya. Menurutnya, kelakuan mengejar cepat Zua Wen memang bodoh. Bagaimanapun, pada awalnya, ini adalah proses beradaptasi secara bertahap terhadap tekanan gunung Zhongling. Jika kecepatannya terlalu cepat, tubuh tidak akan mampu menahannya. Saat itu, kemungkinan besar dia tidak akan bisa pergi jauh. Setelah Luo Xing, para jenius lainnya juga memperhatikan Zua Wen, dan mata mereka menunjukkan ekspresi aneh. Jelas sekali, mereka memiliki sedikit keraguan dan keterkejutan tentang pelarian Zua Wen. Zua Wen ini benar-benar seekor anjing. Bahkan jimat kutukan hantu yang kebencian tidak bisa membunuh bajingan ini. Vitalitasnya bahkan lebih kuat dari seekor kecoa. Namun, itu juga bagus. Ketika saya mencapai tingkat keempat dan sepenuhnya menerima warisan kuno, saya dapat mengambil tindakan untuk sepenuhnya menghilangkan masalah di masa depan ini. Su Tian Liang, yang berada di peringkat keempat, sedang memegang token identitasnya saat ini. Wajahnya garang saat dia terengah-engah, seperti binatang buas yang akan menjadi gila. Pada anak tangga kelima ratus, Zua Wen berdiri tegak. Saat ini, peringkatnya sudah mencapai peringkat 325. Sejak dia memasuki gunung Zhongling hingga sekarang, baru setengah hari berlalu. Untuk bisa mencapai langkah kelima ratus dalam waktu setengah hari, kecepatannya sangat cepat. Saat ini, Zua Wen sedikit mengernyit dan berkata dengan ragu, Siao Hei, kenapa kamu tiba-tiba memintaku untuk berhenti? Anak, tidakkah Anda merasa langkah kelima ratus berbeda dengan langkah lainnya? Dalam pikirannya, Siao Hei tiba-tiba menjadi berhati-hati, seolah dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Tempat yang berbeda. Mendengar ini, Zua Wen berhenti di anak tangga kelima ratus dan diam-diam merasakan tekanan pada anak tangga ini. Namun, yang membuatnya sedikit mengernyit adalah dia tidak menemukan perbedaan apapun pada langkah ini. Anak, tentu saja Anda tidak bisa merasakannya seperti ini. Rangsang panca indera Anda dan coba rasakan kembali. Siao Hei berkata lagi. Oh, kalau begitu aku akan mencobanya. Saat dia berbicara, mata Zua Wen tiba-tiba berubah menjadi emas gelap. Segera, pandangannya tertuju pada anak tangga di bawah kakinya. Segera, dia menemukan perbedaan antara langkah di bawah kakinya. Eh, tekanan pada langkah ini, tampaknya jauh lebih lemah dibandingkan langkah kelima ratus satu dan keempat ratus sembilan puluh sembilan. Pada saat ini, pengamatan dan panca indera Zua Wen telah mencapai titik ekstrim di bawah perpaduan energi mentalnya. Dia segera menemukan perbedaan antara langkah-langkah di bawah kakinya. Namun, dia menjadi semakin bingung. Tekanan pada langkah ini sangat lemah. Mungkinkah itu pertanda sesuatu? Naga memiliki sisik terbalik, dan akan marah jika disentuh. Manusia memiliki kelemahan, dan akan marah jika disentuh. Meskipun Gunung Zongling adalah harta karun spiritual tingkat kerajaan dan kekuatannya sangat besar, secara alami ia memiliki kelemahan. Langkah di bawah kaki Anda mungkin merupakan salah satu kelemahan skala terbalik Gunung Zongling. Suara Xiao Hei tiba-tiba menjadi berfluktuasi, dan bahkan sedikit bersemangat. Kelemahan skala terbalik. Apakah kelemahan Gunung Zongling ini ada hubungannya denganku? Zua Wen sedikit mengernyit. Kamu benar-benar tidak bisa diajari. Nak, kenapa kamu begitu bodoh? Skala terbalik naga adalah bagian terpenting. Itu berisi darah esensi naga. Gunung Zongling ini adalah harta karun spiritual tingkat kerajaan. Energi di bagian lemah ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan energi dunia. Lagi pula, harta karun spiritual tingkat raja mengandung energi roh yang melonjak, dan energi roh ini bahkan melampaui energi langit dan bumi. Ini adalah energi kehampaan yang tak terbatas, dan ini juga merupakan alasan mengapa harta karun spiritual tingkat raja begitu kuat dan jarang. Kuncinya adalah energi roh di dalam diri mereka. Terlebih lagi, energi spiritual ini memiliki banyak manfaat bagi para kultifator. Para kultifator yang menyerap energi spiritual tidak hanya bakatnya akan meningkat pesat, tetapi kultifasinya juga akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa energi ini lebih melimpah dan berharga daripada energi dunia. Itu adalah sesuatu yang banyak kultifator tidak bisa dapatkan bahkan jika mereka menginginkannya. Nak, kamu benar-benar telah mengambil harta karun. 507. Kirohani Mata Zuowen berbinar saat mendengar itu. Dia tahu bahwa apa yang disebut energi spiritual adalah bentuk energi yang lebih murni. Energi itu bahkan lebih berlimpah dan murni daripada energi dunia. Itu adalah energi kuat yang hanya ada di kehampaan. Harta karun roh pangkat kerajaan memang memiliki energi roh, dan inilah alasan mengapa harta karun roh pangkat kerajaan langka dan berharga. Hal ini terutama karena energi roh terlalu sulit didapat. Tanpa energi roh, mustahil untuk membuat harta karun roh pangkat kerajaan tidak peduli seberapa terampilnya seseorang. Sekarang Xiaohei mengatakan bahwa anak tangga di bawah kakinya adalah salah satu jalur kehidupan gunung Zhongling, hal itu secara alami menyebabkan dia tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan ki spiritual? Zua Wen mengjilat bibirnya yang kering dan bertanya dengan penuh semangat. He he, tentu saja untuk merebut ki spiritual. Kekuatan harta karun jiwa kerajaan sangat luas dan perkasa. Tidak mudah menemukan kelemahannya. Jika bukan karena divine sense raja naga yang kuat ini dan fakta bahwa kita berada di dalam gunung Zhongling, saya tidak akan bisa mendeteksi kelainan di sini. Sebenarnya mudah untuk merebut ki spiritual. Anda hanya perlu mematahkan langkah di bawah kaki Anda, dan ki spiritual akan mengalir keluar secara alami. Pada saat itu, Anda hanya perlu mengedarkan ki Anda dan menyerap ki spiritual. Xiao He berkata dengan serius. Mendengar ini, Zua Wen mengangguk. Kemudian, dia mengepalkan jari-jarinya dan langsung menghancurkan tangga batu kapur di bawah kakinya. Ledakan. Suara teredam terdengar. Tangga batu kapur tidak rusak sama sekali, tetapi Zua Wen terpaksa mundur beberapa langkah karena mundurnya. Sambil menggosok tangannya yang mati rasa, Zua Wen memandangi tangga batu kapur di depannya dengan heran. Langkah-langkah ini sangat sulit. Serangan kekuatan penuhku sebenarnya tidak menimbulkan kerusakan sedikitpun pada mereka. Zua Wen berkata dengan kaget. Gunung Zhongling ini adalah harta karun jiwa kerajaan. Bagaimana mungkin seorang kultifator tahap kaisar tertinggi roda dua sepertimu bisa menghancurkannya? Xiao He tertawa terbahak-bahak. Lalu apa yang harus aku lakukan? Jika saya tidak dapat menghancurkannya, tidak ada gunanya bagi saya tidak peduli berapa banyak ki spiritual yang ada. Zua Wen mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mendesah. Sepertinya kamu masih membutuhkan raja naga ini untuk bergerak. Nak, ki spiritual ini cukup bermanfaat untuk keberuntunganmu. Manfaatkan itu dengan baik. Xiao He bergumam dalam pikirannya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan muncul di tangga. Dia melambaikan cakar kecilnya, dan energi hitam berubah menjadi pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangannya. Bang! Topan hitam itu seperti bor listrik yang paling keras. Ia berputar dengan kecepatan tinggi dan langsung meledakkan tangga. Suara tajam terdengar saat topan dan tangga bersentuhan. Kemudian, Zua Wen menemukan bahwa topan tersebut benar-benar meninggalkan jejak di tangga. Merusak. Ekspresi Xiao He serius. Dia melambaikan kaki kecilnya lagi, dan topan di tangga menjadi beberapa kali lebih kuat. Seketika, tanda di anak tangga itu berangsur-angsur meluas, dan akhirnya berubah menjadi lubang seukuran ibu jari. Gumpalan energi seperti kabut biru perlahan mengalir keluar dari lubang kecil itu. Ketika Zua Wen bersentuhan dengan gumpalan energi seperti kabut biru, dia menyadari bahwa energi ini begitu murni dan padat. Itu jauh lebih padat daripada energi langit dan bumi. Apakah ini energi spiritual? Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri ketika kilatan cahaya melintas di matanya. Ya, ini adalah ki rohani. Wah, Raja Naga ini hanya bisa membuka lubang seperti ini. Jika Anda ingin membuka lubang yang lebih besar, saya pun tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, wajah Blackie tampak letih, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Xiao He, apakah kamu baik-baik saja? Zua Wen mengungkapkan ekspresi khawatir saat melihat Xiao He dalam keadaan seperti itu. Dia jelas menyadari bahwa Xiao He telah menghabiskan terlalu banyak energi intisari untuk melindunginya di dalam jimat hantu kebencian, dan Xiao He belum pulih sepenuhnya. Saya baik-baik saja. Raja Naga ini hanya sedikit lelah. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Anda harus segera menyerap ki spiritual ini. Ki spiritual ini sangat membantu Anda. Lagipula, kamu masih terlalu lemah sekarang. Anda harus segera meningkatkan kekuatan Anda. Xiao He melambaikan tangannya dan berubah menjadi sinar cahaya hitam. Dia masuk di antara alis Zua Wen dan tidak mengatakan apapun lagi. Jelas, dia akan beristirahat dan memulihkan diri. Zua Wen menganggup dengan serius. Dia juga tahu bahwa Xiao He berusaha keras untuk membuatnya lebih kuat. Lagipula, memang banyak orang yang mengincarnya dengan iri. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, dia akan berakhir dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kekuatan. Saya ingin menjadi lebih kuat. Menarik nafas dalam-dalam, Zua Wen duduk bersila di anak tangga ke-500. Ada lubang seukuran ibu jari di sudut anak tangga. Ki spiritual biru perlahan-lahan keluar dari lubang, dan semuanya diserap oleh tubuh Zua Wen. Ini, ki spiritual ini sebenarnya dapat diserap oleh kekuatan mental. Ketika ki spiritual diserap oleh tubuh Zua Wen, ia terbagi menjadi dua aliran. Satu aliran mengalir sepanjang meridiannya ke dalam dantiannya, dan aliran lainnya langsung memasuki istana Niwan di sela-sela alisnya. Itu sebenarnya sedikit memperkuat kekuatan mental di istana Niwan. Ki spiritual adalah energi yang tingkatnya lebih tinggi daripada energi langit dan bumi. Terlepas dari apakah itu kekuatan Yuan atau kekuatan mental, ia mempunyai efek menguntungkan yang besar. Nah, yang terbaik bagimu adalah menggunakan ki spiritual untuk melatih kekuatan mentalmu sekarang. Bagaimanapun, pengembangan kekuatan mental Anda jauh lebih tinggi daripada bidang seni bela diri Anda. Selanjutnya, seiring bertambahnya kekuatan mental Anda, Anda juga dapat menggunakan Nirwana Fairochana untuk menerobos lubang di tubuh Anda. Ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan Anda dalam waktu singkat. Suara Xiao Hei terdengar lagi di benaknya, menyebabkan mata Zhuawan berbinar. Xiao Hei benar, sekarang kekuatan mentalnya sudah berada di puncak kelas 4 awal, menggunakan ki spiritual untuk melatih kekuatan mentalnya adalah pilihan terbaik. Lebih jauh lagi, seiring dengan bertambahnya kekuatan mentalnya, dia dapat menggunakan kekuatan mental yang diperkuat tersebut untuk menerobos lebih banyak lubang di tubuhnya. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar mengembangkan Nirwana Fairochana ke level awal, kekuatan tubuh fisiknya mungkin tidak akan lebih lemah dari kekuatan Kaisar Roda 4 terhebat. Menutup matanya lagi, Zhuawan mulai mengarahkan ki spiritual di tubuhnya ke Istana Niwan di antara alisnya. Meskipun ranah seni bela dirinya berada di puncak ranah Kaisar Roda 2 tertinggi, ia hanya perlu menyerap sejumlah ki spiritual untuk maju ke ranah Kaisar Roda 3 tertinggi. Namun, kekuatan mentalnya sebenarnya tidak lebih lemah dari seorang Kaisar Roda 3 terhebat. Jika dia terus menyianyikan ki spiritual dalam budidaya seni bela diri, itu jelas akan menunda waktu Zhuawan untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Lebih baik dia fokus pada peningkatan kekuatan mentalnya dan mencapai level awal Nirwana Fairochana sesegera mungkin. Ledakan Saat ki spiritual memasuki Istana Niwan miliknya, ia langsung bergetar. Segera setelah itu, dibawa pengaruh ki spiritual, kekuatan mental di Istana Niwannya sepertinya telah disuntik dengan darah ayam dan mulai mendidih. Hanya dalam lima napas pendek, Zhuawan menemukan bahwa kekuatan mental di Istana Niwannya telah meningkat lagi. 100 helai kekuatan mental yang asli telah berkembang menjadi 101 helai, dan seluruh Istana Niwan menjadi lebih luas dan kokoh. Terobos celah kedua untukku. Saat kekuatan mentalnya meningkat, Zhuawan mengeluarkan raungan pelan. Kekuatan mental yang lebih terkonsentrasi mengalir ke titik akupuntur Baihui. Dengan titik akupuntur Baihui sebagai basisnya, ia mengikuti meridian di sekitarnya dan menerobos titik akupuntur yang paling dekat dengan titik akupuntur Baihui. Ledakan Penerobosan aperture kedua sungguh luar biasa mulus. Garis meridian di bawah mata Zhuawan segera mulai menyatu dengan kekuatan mentalnya. Untuk sesaat, seluruh tubuh Zhuawan memancarkan aura yang pekat. Berderak Berderak Suara aneh tulang yang bergesekan terus-menerus datang dari tubuh Zhuawan. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuh Zhuawan, seolah ribuan semut menggerogoti jantungnya. Butir-butir keringat besar menetes dari keningnya, membasahi seluruh tubuhnya. Menembus celah adalah proses yang sangat menyakitkan. Rasa sakit yang luar biasa seperti itu bahkan bisa menyebabkan seseorang pingsan jika tidak memiliki kemauan yang cukup. Namun, Zhuawan mengertakan gigi dan bertahan. Dia tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan kekuatan, dia harus membayar harga dengan keringat dan keringat. Ah, ah, saya ingin menjadi lebih kuat, lebih kuat, menerobos celah ketiga untuk saya. Menatap ke langit dan mengerang kesakitan, Zhuawan terus menggunakan bantuan ki-spiritual. Saat dia menerobos celah kedua, dia mulai mengarahkan kekuatan mentalnya untuk menembus celah ketiga. Ribuan rasa sakit yang terakumulasi langsung mengalir ke tubuhnya. Bahkan dengan kemauannya yang kuat, Zhuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung kesakitan. Ketika Zhuawan berhenti di langkah ke-500 dan menggunakan ki-spiritual untuk menerobos lubang di tubuhnya, pada platform di puncak menara vitalitas tingkat kedua, banyak pemimpin faksi yang menyaksikannya tercengang. Ini karena mereka menyadari bahwa Zhuawan, yang dengan cepat mendaki gunung Zhongling seperti pisau panas menembus mentega, tiba-tiba berhenti. Lebih dari satu jam telah berlalu, dan Zhuawan masih berdiri di sana, tidak bergerak. Saat ini, informasi yang mewakili Zhuawan di menara emas raksasa telah berhenti di anak tangga ke-325 dari puncak menara raksasa. Tempat ke-325, Zhuawan, langkah ke-500. Ada apa dengan Zhuawan ini? Kenapa dia tiba-tiba berhenti di langkah ke-500? Mungkinkah dia tidak bisa bergerak lagi? Namun, dengan kekuatan Zhuawan ini, dia seharusnya tidak hanya berada di peringkat 325, bukan? Kamu harus tahu kalau anak ini sebelumnya terjebak dalam jimat kutukan hantu yang membenci. Saya khawatir dia menghabiskan terlalu banyak energi di sana selama tiga hari. Setelah memasuki gunung Zhongling, dia berlari dengan sangat ganas di awal. Saya khawatir dia sudah kelelahan. Suara diskusi tidak ada habisnya di platform. Beberapa pemimpin faksi yang awalnya mengharapkan Zhuawan bekerja dengan baik menggelengkan kepala saat ini, tidak menyembunyikan kekecewaan di mata mereka. Sepertinya tidak ada harapan bagi Zhuawan untuk masuk seratus besar. Saya khawatir anak ini tidak memiliki banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Tempat ke-325 ini seharusnya menjadi batasnya. Su Chang menyeringai. Lu nantian mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia menyadari bahwa Su Chang sepertinya sengaja mengincar Zhuawan. Meskipun kinerja Su Chang tidak terlalu jelas, seorang ahli seperti Lu nantian memiliki persepsi yang sangat kuat. Dia bisa merasakan permusuhan terhadap Zhuawan dari Su Chang. Tapi ada apa dengan Zhuawan ini? Setelah melarikan diri dari jimat kutukan hantu kebencian, saya sudah memeriksa tubuhnya dan tidak menemukan luka sama sekali. Kekuatan Zhuawan ini seharusnya masih berada di puncaknya. Dengan kekuatan anak ini, dia tidak seharusnya berhenti di langkah ke-500 saja. 508. Bulan cerah tergantung di langit dan bintang-bintang bersinar terang. Malam di gunung Zhongling sangat dingin dan sepi. Meski ada bulan terang di atas kabut tebal, bulan tampak kabur dan jauh di bawah naungan kabut. Mengaum, mengaum. Gelombang suara yang tak terlihat menyebar ke seluruh gunung Zhongling. Seolah-olah itu memiliki substansi, menyebabkan gunung Zhongling yang sangat besar bergetar. Tekanan di dalam gunung sebenarnya berkali-kali lebih kuat daripada siang hari di bawah pengaruh auman binatang buas ini. Gunung Zhongling ini sungguh aneh. Di malam hari, tekanan menjadi begitu menakutkan. Ini jauh lebih kuat daripada siang hari. Sepertinya yang terbaik adalah tidak berjalan di malam hari. Qin Batian, yang menduduki peringkat kelima, mulai gemetar di bawah tekanan malam. Saat ini, dia sudah mencapai langkah ke-105 dan sudah agak lelah. Sekarang tekanan malam telah meningkat beberapa kali lipat, Qin Batian secara alami tidak mampu menahannya. Celepuk. Duduk di tangga, Qin Batian terengah-engah sambil mengerutu dengan ketidakpuasan, sialan. Su Tian Liang ini benar-benar berusaha sekuat tenaga. Setiap saat, dia 10 langkah lebih tinggi dariku. Melihat jumlah langkah Su Tian Liang yang menduduki peringkat keempat, Qin Batian langsung merasa tidak senang. Awalnya, dia menduduki peringkat keempat, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba dikalahkan oleh Su Tian Liang. Selain itu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha mengejarnya, Su Tian Liang akan selalu 10 langkah lebih tinggi darinya. Hasil ini menyebabkan Qin Batian mengertakkan gigi. Perlu diketahui bahwa dari segi kekuatan, Qin Batian tidak kalah dari Su Tian Liang. Sekarang peringkatnya lebih rendah dari sebelumnya, dengan harga diri Qin Batian, dia tentu saja tidak tahan. Pada saat ini, Su Tian Liang juga berhenti di langkah ke-105. Yang jelas, dia tidak berniat berjalan di malam hari. Bagaimanapun, tekanan pada malam hari jauh lebih mengerikan. Melanjutkan pendakian tidak diragukan lagi merupakan hal yang bodoh. Saat malam tiba, semua prajurit di gunung Zhong Ling berhenti bergerak. Mereka semua berencana untuk mengkonsolidasikan budidaya mereka pada malam ini di mana tekanannya berlipat ganda. Beberapa pejuang dengan persepsi yang baik bahkan berhasil menembus tekanan. Tentu saja, kasus terobosan mendadak seperti itu sangat jarang terjadi. Namun, bukan berarti sebagian besar petani tidak memperoleh apapun. Di bawah pengaruh tekanan, kekuatan mereka mengalami peningkatan yang tidak terlihat. Luo Xing dan Su Qi juga berhenti. Sepertinya mereka juga merasakan tekanan saat bepergian di malam hari. Setelah menelusuri nama Su Tian Liang, pandangan Qin Batian tertuju pada dua nama teratas, Luo Xing dan Su Qi. Sambil menghela nafas ringan, dia mengira mereka berdua masih akan melakukan perjalanan di malam hari seperti yang mereka lakukan beberapa hari yang lalu. Jika itu yang terjadi, kesenjangan di antara mereka akan semakin melebar. Namun, ketika tatapan Qin Batian tertuju pada nama depannya, senyuman pahit tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, LV Itao benar-benar kuat dan bersedia berusaha sekuat tenaga. Bahkan di malam hari, dia masih terus bergerak mendaki gunung Song Ling. Aku benar-benar tidak tahu berapa batasannya. LV Itao memang cukup sombong, bahkan agak sombong. Selama empat hari terakhir, LV Itao tidak berhenti sama sekali. Terlepas dari apakah itu siang atau malam, dia selalu berjalan menuju puncak gunung Song Ling dengan sangat teratur. Pada awalnya, empat jenius lainnya tentu saja tidak mau kalah. Mereka mengikuti LV Itao dan terus mendaki gunung Song Ling. Ini juga merupakan alasan mengapa kelima orang jenius itu memisahkan diri sedemikian jauh dari para jenius lainnya. Namun, karena tekanan di gunung Song Ling menjadi semakin menakutkan, Su Tian Liang dan Qin Batian menyerah untuk melakukan perjalanan di malam hari setelah seharian. Mereka sangat jelas bahwa jika mereka terus mengikuti LV Itao, mereka mungkin akan tersingkir oleh tekanan sebelumnya. Dua hari kemudian, Zhu Qi juga menyerah untuk bepergian pada malam hari. Tiga hari kemudian, bahkan Luo Xing menyerah pada tindakan ini. Namun, sekarang sudah hari keempat, dan LV Itao masih bergerak sendirian. Dia sama sekali tidak memberi tekanan pada matanya saat dia terus mendaki menuju puncak tanpa berhenti sedetik pun. Keberanian dan kekuatan seperti itu praktis menyebabkan empat orang jenius lainnya merasa putus asa. Mereka akhirnya mengetahui betapa tak terduganya kekuatan LV Itao. Pada saat ini, jarak antara mereka dan LV Itao sangat jelas. Mendesah. Sungguh monster. LV Itao sudah mendekati langkah 2000. Tekanan di tempat itu entah berapa kali lebih menakutkan daripada tekananku. Tidak disangka dia masih bisa terus maju di malam hari. Melihat titik cahaya pertama yang berada jauh di depan dalam token identitasnya, Kin Batian benar-benar memiliki keinginan untuk mengutup di dalam hatinya. Lupakan monster itu LV Itao. Lebih baik saya berkonsentrasi pada istirahat dan pemulihan. Mari kita lihat apakah saya bisa melampaui Su Tian Liang terkutuk itu besok. Saya sudah sangat puas jika bisa melampaui Su Tian Liang. Setelah menggumamkan beberapa kata lagi, Kin Batian tidak lagi berbicara omong kosong lagi. Sebaliknya, dia duduk bersila di tangga dan diam-diam memulihkan diri, mempersiapkan diri dengan baik untuk perjalanan besok. Di dalam gunung Zhongling, selain LV Itao, semua pembudidaya lainnya telah duduk di langkah masing-masing untuk memulihkan diri. Namun, ketika mereka melihat LV Itao dalam tanda identitas masih mendaki di malam hari, hal itu tentu saja menimbulkan keributan. Malam yang gelap gulita terasa sepi dan sepi. Di bawah kabut-kabur, langit berbintang yang luas tampak cerah dan berkabut, misterius dan jauh. Pada anak tangga 500, Zua Wen duduk bersila, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang aneh. Jika dilihat lebih dekat, jejak cahaya kemasan itu seperti meridian di tubuh Zua Wen, menutupi seluruh tubuhnya. Ini adalah gambar yang dihasilkan oleh kombinasi energi mental dan meridian. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terus menerus keluar dari tubuh Zua Wen, seolah-olah bom yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang bersamaan. Itu sangat memekatkan telinga. Hah ya! Napas lambat dan stabil terus menerus keluar dari hidung Zua Wen. Perlahan membuka matanya, pupil Zua Wen praktis diwarnai dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Itu jauh lebih mempesona dari cahaya kemasan gelap sebelumnya. Ledakan. Aura yang kuat dan menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, langsung menutupi meridian Zua Wen yang tak terhitung jumlahnya dalam cahaya kemasan. Dalam sekejap, seluruh tubuh Zua Wen telah berubah menjadi manusia emas, tampak sangat mempesona dan luas di malam yang gelap gulita. Dalam sehari, saya telah menembus 90 meridian di tubuh saya. Sekarang, saya merasa tubuh saya dipenuhi dengan energi yang tak terbatas. Energi ini sepertinya mampu membelah gunung dan membelah lautan. Melihat meridian emas yang padat di tangannya, Zua Wen tersenyum, lalu mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Hanya dengan menerobos 90 meridian di tubuhnya, Zua Wen menemukan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Hanya berdasarkan kekuatan tubuhnya, dia mungkin mampu menahan serangan kekuatan penuh dari tiga pembudidaya alam kaisar tertinggi. Anak, dengan kekuatan tubuh Anda, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda untuk membuka langkah-langkah di bawah ini. Masih banyak spirit ki di sini, Anda hanya menyerap sebagian kecil dalam sehari. Xiao Hei tiba-tiba berbicara dalam pikirannya. Mem, menganggup dengan keras, Zua Wen dipenuhi dengan kebanggaan saat ini. Dia tiba-tiba merasa bahwa perasaan memiliki kekuatan besar ini sungguh luar biasa. Hanya dengan kekuatan yang cukup, seseorang dapat menentukan nasibnya dengan tangannya sendiri. Ledakan. Tangan kanannya, yang ditutupi meridian emas, membentuk cakar. Jari telunjuk dan jari tengahnya bergabung membentuk pedang saat dia dengan kuat menekannya ke dalam lubang seukuran ibu jari di tangga. Dengan teriakan pelan, sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan energi yang kuat mengalir melalui meridian emas dan berkumpul di jari Zua Wen. Bang. Langkah-langkah yang awalnya tidak bisa dihancurkan di bawah ini telah dirobek oleh Zua Wen. Lubang seukuran ibu jari kini menjadi lubang seukuran telapak tangan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu lubang seukuran telapak tangan terbentuk, gumpalan spirit ki seperti kabut biru yang tak terhitung jumlahnya langsung menyembur keluar dengan kecepatan yang mencengangkan. Zua Wen menghentakkan kakinya dan melambaikan tangan kanannya. Seketika, spirit ki yang memancar tanpa henti mengalir ke tubuh Zua Wen. Dengan kecepatan yang mencengangkan, spirit ki berubah menjadi kekuatan mental yang kuat di istana niwan miliknya, dan kekuatan mental yang kuat tersebut menyebar ke seluruh meridian dan titik akupunturnya. Titik akupuntur 91, pecahkan untukku. Kekuatan mental melonjak ke seluruh tubuh Zua Wen seperti badai. Dalam sekejap, ia telah menembus titik akupuntur ke 91, dan meridian emas di permukaan tubuh Zua Wen menjadi lebih kokoh dan mempesona. Setelah menembus titik akupuntur ke 91, Zua Wen tidak ragu-ragu menggunakan aliran spirit ki yang tak ada habisnya untuk menerobos titik akupuntur berikutnya satu per satu. 92, 93, 94, 105, 110. Zua Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong panjang saat dia merasakan titik akupuntur di tubuhnya terus-menerus dibuka dan perasaan dipenuhi dengan kekuatan. Pertumbuhan kekuatan seperti ini yang bisa dilihat dengan mata telanjang tampak begitu indah saat ini. Itu masih belum cukup. Saya masih membutuhkan lebih banyak spirit ki. Dengan raungan keras, tangan kanan Zua Wen, yang diselimuti cahaya kemasan, terbanting ke bawah. Dalam sekejap, seluruh tangga di bawah kakinya hancur berkeping-keping. Spirit ki yang memancar menjadi lebih ganas pada saat ini. Itu seperti tanah longsor atau tsunami yang mengalir ke tubuh Zua Wen tanpa mempedulikan nyawanya. 110, 120, 130, 140, 150. Ketika Zua Wen menerobos titik akupuntur ke 150, Zung Lingshan sepertinya merasakan hilangnya spirit ki di tubuhnya. Tubuh gunung yang sangat besar itu bergetar hebat. Dalam sekejap, bumi berguncang dan gunung-gunung runtuh. Sebuah kekuatan yang kuat menyembur keluar dari tangga yang rusak dan menghantam tubuh Zua Wen, yang terus-menerus menyerap spirit ki. Hem. Zua Wen sepertinya merasakan sesuatu saat dia mengepalkan tinjunya. Cahaya kemasan berkedip dan meridian menutupi tubuhnya saat dia langsung menabrak kekuatan ini. Zua Wen mengerang dan mundur beberapa langkah. Namun, kekuatan yang kuat juga menyebabkan kekuatan aneh ini mundur ke celah di antara tangga. Begitu kekuatan ini mundur ke dalam celah, spirit ki yang awalnya memancar keluar segera mengalir kembali ke Zung Lingshan. Dalam sekejap, spirit ki di sekitar Zua Wen benar-benar menghilang. Ini, ini. Merasakan hilangnya spirit ki secara instan, Zua Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kamu telah menyerap terlalu banyak spirit ki. Roh artefak Zung Lingshan telah merasakan kelainan di sini, jadi mengambil inisiatif untuk menarik spirit ki yang memancar keluar. Xiao Hei tiba-tiba berkata. Titik. Zua Wen terdiam. Saat ini, Zung Lingshan gemetar sekali lagi. Terlebih lagi, saat benda itu terus bergetar, samar-samar ia mengeluarkan sedikit amarah dan kesedihan, seolah-olah seseorang telah mengambil benda kesayangannya. 509. Ledakan. 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 Getaran yang menghancurkan bumi bergema di seluruh gunung Zung Ling. Semua pembudidaya di gunung berdiri satu demi satu, wajah mereka dipenuhi kesungguhan dan keraguan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa gunung Zung Ling tiba-tiba bergetar? Hal seperti ini belum pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Luo Xing, yang awalnya duduk bersila di tangga, berdiri dengan suara suosh. Wajah cantiknya dipenuhi keraguan dan ketidakpercayaan. Intensitas getarannya bahkan menyebabkan dia merasa sedikit khawatir. Pada saat yang sama, Zhu Qi, Su Tian Liang dan Qin Batian juga berdiri dengan wajah terkejut. Merasakan guncangan hebat di gunung, ekspresi mereka tidak lebih baik dari Luo Xing. Saat gunung bergetar, Eleve Yitau, yang berpakaian putih dan memasang ekspresi acuh-ta'acuh, diam-diam menaiki tangga di malam yang gelap gulita. Tiba-tiba, langkah kakinya terhenti. Tremor, apa yang terjadi dengan gunung Zung Ling? Sedikit mengangkat kepalanya, tatapan tajam Eleve Yitau menembus lapisan kabut dan mengamati gunung Zung Ling yang bergetar. Namun, setelah mengamati dalam waktu lama, alis Eleve Yitau berkerut lebih dalam. Faktanya, ketika semua orang berhenti untuk merasakan keanehan gunung Zung Ling, mereka tidak menyadari bahwa di malam yang sepi dan gelap ini, ada sesosok tubuh yang dengan cepat mendaki gunung Zung Ling. Kecepatannya sangat cepat hingga menyilaukan. Saat ini, Zua Wen dianggap berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Ini karena setelah kispiritual dipanggil kembali ke gunung oleh roh artefak, kekuatan yang lebih mengerikan muncul dari celah-celah tangga. Itu seperti tangan besar yang menutupi langit, langsung menamparkan Zua Wen. Kekuatan ini sangat besar dan kuat, dan auranya seperti pelangi. Zua Wen bisa tahu dengan sekali pandang bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan saat ini, jadi dia segera melarikan diri. Ini juga alasan mengapa kekuatan Zua Wen meningkat begitu cepat. Sayap ular guntur, sayap naga banjir guntur, aktifkan. Jantung Zua Wen hampir melonjak ketika dia melihat kekuatan di belakangnya. Dia segera mengaktifkan sayap ular guntur dan sayap naga banjir guntur. Dengan kecepatan dua pasang sayap guntur, Zua Wen langsung melepaskan kekuatan di belakangnya. Meskipun tekanan pada malam hari di gunung Zung Ling beberapa kali lebih mengerikan daripada siang hari, kekuatan fisik Zua Wen telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan bantuan energi spiritual, ia telah membuka 150 titik aku puntur di tubuhnya. Hanya kekuatan tubuh fisiknya saja yang tidak lagi takut dengan tekanan di bawah seribu langkah. Ketika Zua Wen mencapai langkah ke-800, Zua Wen akhirnya merasakan bahwa tekanan di sekitarnya telah memberikan tekanan yang besar padanya. Dia mengerutkan kening dan tidak punya pilihan selain memperlambat sedikit. Aku tiba-tiba berlari 300 langkah. Kekuatan itu seharusnya tidak mengejarku lagi, kan? Sedikit kehabisan nafas, Zua Wen duduk di tangga dan bergumam pada dirinya sendiri. Anak nakal, sebaiknya kamu lari. Kekuatan itu datang lagi padamu. Jaraknya kurang dari 100 langkah dari anda sekarang. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benaknya. Berengsek, mengapa artefak roh Gunung Zhong Ling begitu pelit? Apakah itu hanya sedikit energi spiritual? Apakah perlu menjadi begitu serius? Setelah mengumpat dengan keras, hati Zua Wen dipenuhi ketidakberdayaan. Dia tidak punya pilihan selain mengumpulkan energinya lagi dan mulai mendaki Gunung Zhong Ling dengan cepat. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan binatang buas terus-menerus datang dari belakang Zua Wen, dan suaranya semakin dekat. Zua Wen tahu bahwa pasukan itu akan segera menyusulnya. Hanya 50 langkah darimu. Suara Xiao Hei mengingatkannya pada saat yang tepat. Hati Zua Wen juga menegang. Dia tidak punya pilihan selain bergegas dengan putus asa. Namun, seiring dengan bertambahnya langkah, tekanan secara alami meningkat beberapa kali lipat. Meskipun kekuatan fisik Zua Wen telah meningkat pesat, dia masih sedikit lelah dan kecepatannya semakin lambat. Kekuatan di belakangnya yang seperti auman binatang buas juga terus-menerus mendekati Zua Wen, menyebabkan jantung Zua Wen berdebar-debar. Ini adalah kekuatan harta karun spiritual kerajaan. Jika dia terkena, dia pasti akan mati. Ketika kekuatan di belakangnya hanya berjarak lima langkah dari Zua Wen, Zua Wen bahkan dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang dipancarkan oleh kekuatan di belakangnya. Gumpalan sisa kekuatan menyapu wajah Zua Wen seperti kekuatan yang kuat, segera meninggalkan bekas luka berdarah di sisi kanan wajahnya. Darah merah ceri perlahan mengalir keluar dari lukanya, menyebabkan Zua Wen terlihat garang dan dingin saat ini. Berengsek! Kenapa dia masih mengejarku? Apakah aku akan mati seperti ini? Merasakan sakit yang menusuk di pipinya, pupil Zua Wen menyusut seperti jarum. Di bawah ancaman kematian, kecepatan Zua Wen sebenarnya meningkat pesat. Ketika Zua Wen dan kekuatan di belakangnya terlibat dalam pertempuran hidup dan mati, para pemimpin berbagai kekuatan di platform di puncak gunung meledak menjadi keributan. Mata semua orang sedikit melotot saat mereka menatap lekat-lekat pada nama yang terus muncul di Menara Emas. Nama ini adalah Zua Wen. Ada apa dengan Zua Wen ini? Pada siang hari, tidak ada pergerakan sama sekali. Sekarang malam telah tiba, mengapa dia berlari begitu kencang? Tidakkah dia tahu bahwa tekanan gunung Zong Ling akan meningkat beberapa kali lipat di malam hari? Tapi kecepatan Zua Wen ini sangat cepat. Untuk dapat mencapai kecepatan seperti itu di gunung Zong Ling pada malam hari, ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Lihat, Zua Wen ini sudah masuk seratus besar dan sekarang bergegas menuju lima puluh besar. F asterisk cek, kecepatan macam apa ini? Hanya dalam waktu singkat, dan dia sudah masuk sembilan puluh besar. Seluruh platform menjadi gempar. Tentu saja, mereka tidak peduli dengan seratus besar. Bahkan jika Zua Wen masuk seratus besar, para pemimpin ini tidak akan terlalu terkejut. Tapi sekarang, kecepatan pendakian Zua Wen benar-benar mengejutkan. Hanya dalam waktu singkat, anak ini telah langsung melompat sepuluh peringkat dan masuk sembilan puluh besar. Bahkan Elefei Itao belum mencapai kecepatan yang mengerikan saat itu. Bagaimana Zua Wen ini melakukannya? Entah itu penguasa kota di peron atau pemimpin lima kekuatan besar, termasuk lunantian, mereka semua menatap kosong ke titik cahaya yang mewakili Zua Wen di menara emas. Itu menyegarkan peringkat dengan kecepatan yang luar biasa. Lihat, Zua Wen ini telah masuk lima puluh besar. Ini baru seperempat jam, dan anak ini sudah masuk lima puluh besar. Apakah ini akan menantang surga? Sekali lagi, suara yang agak menyakitkan terdengar dari kerumunan. Segera, para pemimpin dari berbagai kekuatan secara alami melihat titik cahaya yang terus meningkat, dan hati mereka tidak berbeda dengan rasa sakit di bola mereka. Ada apa dengan Zua Wen ini? Pada siang hari, dia terjebak di langkah kelima ratus. Ketika malam tiba, dia mulai mendaki seolah hidupnya bergantung padanya. Su Chang sedikit mengernyit. Dia sedikit tidak senang dengan Zua Wen, yang saat ini menjadi pusat perhatian. Bagaimanapun, dendam antara dia dan Zua Wen ini tidaklah sederhana. Tentu saja, dia tidak ingin musuhnya ini menjadi pusat perhatian. He he, berjalan di malam hari sebenarnya merupakan tindakan bodoh. Ketika saatnya tiba, bajingan kecil ini hanya akan menghabiskan kekuatan fisiknya terlebih dahulu. Saat itu, hasilnya hanya akan masuk lima puluh besar. Su Chang mencibir dan dengan santai menemukan alasan yang masuk akal untuk menyembunyikan sedikit ketidaknyamanan di hatinya. Lihat, kecepatan Zua Wen ini sebenarnya lebih cepat dari sebelumnya. Surga, apakah ini akan menentang surga? Anak ini sebenarnya sudah masuk sepuluh besar. Ini, saat kalimat ini tiba-tiba terdengar di peron, rasanya seperti batu jatuh ke air. Riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekitarnya. Setelah itu, keributan menggema di seluruh platform. Pandangan semua orang sedikit bergeser dan mendarat di sepuluh tingkat teratas menara emas. Benar saja, nama Zua Wen muncul di posisi ke-10. Segera, hembusan napas yang tak terhitung jumlahnya terdengar satu demi satu. Senyuman dingin di wajah Su Chang benar-benar membeku saat ini. Pupil matanya menyusut saat dia melihat nama di posisi ke-10 di menara emas. Akhirnya, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Bagaimana Zua Wen ini bisa meningkatkan kecepatannya? Jelas sekali, semakin tinggi ketinggian di gunung Zhongling, semakin besar tekanannya. Bagaimana orang ini bisa meningkatkan kecepatannya? Kegaduhan itu seperti tsunami yang melanda seluruh platform. Semua orang tampak seperti baru saja melihat hantu ketika mereka melihat nama di posisi ke-10 di menara emas. Banyak orang bahkan mengira mata mereka sedang mempermainkannya. Satu demi satu, mereka mengucek mata dan melihat lagi. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa mata mereka tidak sedang mempermainkan mereka. Ketika mereka melihat bahwa nama di posisi ke-10 memang Zua Wen, semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam mimpi. Perlu diketahui bahwa beberapa saat yang lalu, Zua Wen ini masih berada di posisi ke-325. Namun, pada saat ini, dia sebenarnya dengan gagah berani masuk ke dalam 10 besar. Terlebih lagi, seluruh proses ini hanya memakan waktu kurang dari setengah dupa. Gemetar gunung Zhongling tidak berhenti. Sebaliknya, hal itu menunjukkan tanda-tanda menjadi semakin intens. Semua prajurit cemas saat mereka menebak alasan situasi aneh di gunung Zhongling. Tuta adalah orang jenius nomor satu di kota super, kota Zita. Kekuatannya sudah berada di puncak level Kaisar Roda 2 tertinggi. Sebelumnya, dia selalu menduduki posisi ke-10 di gunung Zhongling. Sebenarnya dia sudah cukup puas bisa masuk 10 besar. Bagaimanapun, sembilan orang di depannya sangatlah tidak normal. Dia tidak memiliki keberanian untuk mencoba memprovokasi para jenius itu. Gunung Zhongling yang aneh. Ini sudah larut malam, namun hal seperti ini telah terjadi. Tidak bisakah orang-orang beristirahat dengan tenang? Tuta menggerutu dengan sedih saat dia merasakan getaran gunung. Lalu, dia mengeluarkan token identitasnya. Dia ingin melihat seberapa jauh dia dari posisi ke-9. Meski tidak memiliki banyak ambisi, namun jika mampu melampaui posisi ke-9, ia akan mampu membawa kejayaan bagi kota Zita. Ketika saatnya tiba, penguasa kota-kota Zita akan memberinya hadiah besar. Saat imajinasi Tuta menjadi liar, tatapannya tertuju pada nama di tanda identitasnya. Setelah itu, wajahnya membeku dan matanya melebar. Akapan aku menjadi posisi ke-11? Bukankah aku berada di posisi ke-10? Tuta mengira matanya sedang mempermainkannya. Dia mengusap matanya dan melihat token itu lagi. Namanya memang sempat melorot ke posisi ke-11. Saat tatapannya naik dan mendarat di posisi ke-10, dia tertegun lagi. Ini karena nama di posisi ke-10 sangat asing baginya. Itu adalah Zwawen. Apakah itu si jenius Zwawen dari kota tingkat rendah, Ratan Armor City? Bukankah dia dibunuh oleh jimat kutukan hantu pendendam? 510. Astaga, Zwawen sebenarnya sudah masuk 10 besar. Bagaimana dia begitu cepat? Kecepatan ini. Saya ingat dengan jelas bahwa anak ini telah berhenti di langkah ke-500 sebelum malam tiba dan berada di peringkat sekitar 325. Bagaimana dia bisa masuk 10 besar dalam sekejap mata? Zwawen pasti terus mendaki setelah malam tiba. Itu sebabnya dia mampu melampaui begitu banyak praktisi dan masuk 10 besar dengan begitu cepat. Petik 2. Petik 2. Di tangga yang tak terhitung jumlahnya di gunung Zhongling, praktisi jenius lainnya akhirnya menyadari titik cahaya aneh yaitu Zwawen. Dalam waktu singkat, dia melonjak dari peringkat 150 ke 10 besar. Kecepatan ini benar-benar membuat banyak orang ternganga. Kecepatan pendakian Zwawen yang unik akhirnya menarik perhatian 4 jenius lainnya, kecuali Elefe Itao. Bagaimana kecepatan Zwawen menjadi begitu cepat? Dia sebenarnya sudah masuk 10 besar, dan sudah mencapai langkah ke-900. Duduk di anak tangga ke-105, Kin Batian akhirnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat titik cahaya yang mewakili Zwawen di lencana identitasnya. Pada saat ini, dia benar-benar masuk 10 besar dengan sangat cepat, dan sedikit bahaya muncul di hatinya. Bajingan kecil ini sebenarnya tidak mati. Tempat keempat mata Sutian Liang berkedip saat hatinya dipenuhi keheranan. Menurutnya, Zwawen, yang semula pasti sudah mati, sebenarnya muncul dalam 10 besar dalam keadaan hidup. Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya di dalam hatinya. Kelopak mata Zwawen yang berada di posisi ketiga hanya bergerak sedikit saat matanya yang agak merah padam dengan dingin menatap ke arah Zwawen yang berada di posisi ke-10. Dia sekali lagi duduk di tangga. Dalam hatinya, dia hanya memiliki dua lawan, Elefe Yitau dan Luo Xing. Penampilan Zwawen memang memukau, namun menurutnya, itu saja belum cukup. Bagaimanapun, Zwawen hanya berada di puncak tahap kaisar roda kedua yang terhebat. Budidaya seperti itu hanyalah badut di matanya. Oleh karena itu, dia yakin bahwa posisi ke-10 harus menjadi batas Zwawen. Mata indah Luo Xing yang berada di posisi kedua dipenuhi dengan ekspresi yang rumit saat dia dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, Zwawen ini hanya main-main. Tak disangka dia menyerang begitu ganas setelah malam tiba. Ini pasti akan menghabiskan terlalu banyak tenaganya. Kekuatan sebelumnya. Saat dia berbicara, Luo Xing tidak lagi memperhatikan Zwawen. Menurutnya, tindakan Zwawen hanyalah sensasionalisme. Sementara semua orang menebak tindakan unik Zwawen, Zwawen dengan putus asa melarikan diri melalui tangga. Semakin tinggi dia mendaki, semakin besar tekanan yang mengerikan pada Zwawen. Kenapa masih tidak melepaskanku? Jangan bilang itu tidak membuat lelah. Hati Zwawen menjadi dingin ketika dia merasakan tekanan yang mendekat di belakangnya. Zwawen. Xiaohei, apa yang harus saya lakukan? Tekanan di sini semakin menakutkan. Saya khawatir akan sulit bagi saya untuk mempertahankan kecepatan saya. Jika saya melambat, saya pasti akan mati. Hati Zwawen dipenuhi dengan keputus asaan saat dia buru-buru meminta bantuan dari Xiaohei. Anak laki-laki, Anda harus bertahan. Tidak mungkin roh artefak gunung Zhongling terus mengejar Anda. Bagaimanapun, ada naga sejati yang sangat kuat yang tertekan di bawah gunung Zhongling. Tidak mungkin itu membuang terlalu banyak energi untukmu, kata Xiaohei tiba-tiba. Mendengar ini, Zwawen pun mengetahui bahwa Xiaohei tidak punya banyak solusi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk bertahan dan bertaruh bahwa artefak spirit tidak akan kehilangan segalanya karena dia. Berengsek, bagaimana aku bisa mati di sini? Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Dengan raungan rendah, Zwawen mengeluarkan raungan yang tidak manusiawi dari tenggorokannya. Kemudian, permukaan tubuh Zwawen memancarkan cahaya kemasan yang lebih menyelaukan. Pada saat yang sama, suara retakan tulang terdengar. Aura di tubuh Zwawen telah mencapai tingkat yang lebih menakutkan. Di lautan kesadaran, Xiaohei memandang Zwawen, yang diselimuti cahaya kemasan, dengan takjub. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Anak laki-laki ini ternyata berhasil membuka celah ke-151 saat menghadapi kematian tadi. Kekuatan tubuhnya telah meningkat beberapa kali lipat. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan seperti binatang tiba-tiba bergema di telinganya. Sebuah tangan abu-abu besar muncul di atas kepala Zwawen saat ini dan membantingnya dengan keras. Ia ingin membunuh Zwawen secara langsung. Saat tangan abu-abu itu hendak dibanting, seluruh tubuh Zwawen berkedip dengan cahaya kemasan. Kecepatannya menjadi dua kali lipat, dan dia berhasil melepaskan diri dari tangan abu-abu itu dalam sekejap. Adapun tangan abu-abu yang hendak dibanting, hanya terbanting ke tangga di belakangnya. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Tangga di belakangnya langsung hancur menjadi bubuk dan debu memenuhi udara. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan yang menyayat hati tiba-tiba bergema di belakangnya. Kemudian, kekuatan itu sepertinya takut akan sesuatu. Setelah serangannya meleset, ia mundur seperti air pasang. Hah, hah. Suara nafas yang cepat terdengar. Merasa ancaman di belakangnya surut, Zwawen akhirnya menunjukkan senyuman santai dan duduk di tanah. Xiaohei, apa yang kamu katakan benar-benar akurat? Roh senjata Gunung Zhongling benar-benar memiliki beberapa keraguan dan tidak berani mengejar terlalu lama. Tampaknya naga sejati yang ditekan di bawah Gunung Zhongling sangat kuat. Jika tidak, maka roh senjata tidak akan menyerah padaku. Zwawen berkata sambil tersenyum. Anak laki-laki, jangan salah paham. Saya juga sedikit bingung kenapa roh senjata itu mundur. Bukankah alasanku mengatakan itu saat itu adalah agar kamu bisa bekerja lebih keras? Jika tidak, mengapa Anda berusaha keras untuk melarikan diri? Xiaohei tertawa dan berkata dengan canggung. Tanpa disadari, Zwawen menyadari bahwa dia telah mencapai lebih dari 900 langkah dan sekarang berada di peringkat ke-10. Bahkan Zwawen sedikit terkejut dengan kecepatan seperti itu. Seseorang harus tahu bahwa dia dikejar oleh kekuatan di belakangnya sepanjang waktu. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan peringkat dan kecepatannya. Dia hanya fokus untuk melarikan diri. Xiaohei, Anda mengatakan sebelumnya bahwa ada lebih dari satu kelemahan di Gunung Zhongling. Dengan kata lain, ada juga energi spiritual yang sama dengan langkah ke-500 pada langkah lainnya. Zwawen tiba-tiba bertanya. Harus, Gunung Zhongling ini sangat besar, dan energi spiritual yang terkandung di dalamnya sangat melimpah. Semakin besar ukurannya, tentu saja semakin banyak kelemahannya. Mungkin kelemahan kedua ada pada langkah ke-1000. Xiaohei menganalisis dengan serius. Itu adalah barang antik yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Tentu saja, ia telah melihat banyak harta karun seperti Royal Reng Sol Treasures. Pengetahuannya jauh lebih besar daripada pengetahuan Zwawen. Jika itu masalahnya, mungkin aku bisa membuka 365 titik aku puntur terlebih dahulu di Gunung Zhongling dan mencapai tingkat masuk matahari Nirwana Agung. Mendengar ini, Zwawen berkata dengan penuh semangat. Meski begitu, kamu harus berhati-hati. Lain kali kamu menyerap energi spiritual, jangan menyerap terlalu banyak. Sama seperti kali ini, kamu membuat marah roh senjata. Anda hanya perlu menyerap sebagian kecil saja. Bagaimanapun, Gunung Zhongling ini sangat tinggi. Jika Anda menyerap sebagian kecil setiap 500 langkah, itu akan terakumulasi cukup banyak. Xiaohei tiba-tiba mengingatkannya dengan hati-hati. Zwawen menganggup dengan serius. Setelah menderita kerugian yang begitu besar dan hampir kehilangan nyawanya, Zwawen secara alami tidak berani menyerap terlalu banyak energi spiritual. Mari kita lihat apakah langkah ke-1000 juga merupakan salah satu kelemahan Gunung Zhongling. Jika ya, maka menurut pola ini, matahari Nirwana Agung, saya benar-benar memiliki harapan untuk mencapai level awal. Saat dia berbicara, mata Zwawen berbinar. Tatapannya menatap langkah-langkah di depannya dan menjadi sangat bersemangat. Mungkin langkah-langkah ini sulit bagi orang lain, tetapi bagi Zwawen, yang mengendalikan tubuhnya, ini adalah semacam pelatihan terselubung. Meskipun pelatihan semacam ini tidak terlalu jelas, namun memang ada. Deng-deng-deng. Suara langkah kaki yang tajam kembali bergema di tangga. Saat ini, malam masih belum pudar, namun Zwawen memang dengan mantap dan penuh semangat berjalan menuju anak tangga ke-1000. Dia benar-benar ingin memverifikasi dugaannya dan Xiaohei. Masih ada kelemahan pada anak tangga ke-1000, dan masih terdapat energi spiritual yang kaya di anak tangga terbawah. Jika ada, Gunung Zhongling ini akan menjadi keberuntungan Zwawen. 960 langkah 970 langkah 980 langkah 990 langkah Bum-bum-bum Tekanan yang tak terhitung jumlahnya membentuk tekanan tak terlihat di sekitar tubuh Zwawen. Itu seperti angin puyuh spiral yang langsung menekan tubuhnya. Bahkan saat ini, tubuh Zwawen agak bergoyang, seolah-olah dia berada di ambang kehancuran. Tekanan yang sangat mengerikan. Hanya langkah ke-10 yang tersisa. Lewati itu untukku. Dengan teriakan pelan, Zwawen tiba-tiba menginjak anak tangga ke-991. Seketika, tekanan yang tak terhitung jumlahnya menekan tubuh Zwawen yang agak kurus seperti air pasang, dan suara padat tulang yang meledak terus-menerus terdengar. Pochi Setegup darah tiba-tiba keluar, dan permukaan tubuh Zwawen hampir meledak menjadi kabut berdarah. Dia hampir terjatuh ke belakang, tetapi Zwawen tetap pantang menyerah. Dengan teriakan nyaring, tubuhnya tiba-tiba meletus dengan cahaya kemasan yang kuat, dan cahaya kemasan di permukaan tubuhnya menjadi lebih menyelaukan. Saya telah membuka aperture ke-152. Tekanan ini sungguh memberikan efek yang luar biasa pada matahari nirwana besar. Di lautan kesadaran, Xiaohei juga merasakan gelombang aura yang tiba-tiba di tubuh Zwawen, dan mendesah pelan sambil bergumam. Ledakan. Pada akhirnya, Zwawen menginjak anak tangga ke-991. Dalam sekejap, tekanan yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar permukaan tubuh Zwawen. Tep-tep-tep. Saat dia menginjak anak tangga ke-991, ekspresi Zwawen tampak serius. Kakinya seperti angin, dan dia dengan mudah melewati sembilan langkah berikutnya, langsung mencapai langkah ke-1000. Kita harus tahu bahwa setiap kali Zwawen membuka celah di tubuhnya, kekuatan tubuhnya akan meningkat pesat. Setelah membuka aperture ke-152, tekanan dari sembilan langkah yang tersisa tidak banyak berpengaruh padanya. Ketika Zwawen akhirnya berdiri di anak tangga ke-1000, wajahnya membeku sesaat sebelum dia tersenyum. Senyumannya perlahan mekar, dan akhirnya dia tertawa terbahak-bahak. Karena tekanan pada anak tangga ke-1000 memang jauh lebih lemah dibandingkan anak tangga di sekitarnya, berarti anak tangga ini sama dengan anak tangga ke-500, titik lemah gunung Zhongling. Dan saat Zwawen menginjak anak tangga ke-1000, di menara emas yang terletak di platform di puncak gunung, peringkat Zwawen akhirnya naik dari ke-10 menjadi ke-6, hanya 5 langkah dari Kin Batian.